Setelah penilaian, Lin Long kembali ke kediamannya. Tidak lama kemudian, Lin Sihin membawa gadis pelayannya untuk berkunjung. Tentu saja, itu untuk membahas pembuatan teh Melati. Meskipun dia telah menerima bimbingan Lin Long, Lin Sihin menemui banyak masalah ketika dia kembali untuk menyeduh teh. Sebelum dia mengajukan pertanyaan, dia tersenyum pada Lin Long dan berkata, Selamat kepada Tuan Muda Lin karena telah lulus ujian kualifikasi alkemis kelas 3 dan menjadi alkemis kelas 3. Karena dia tertarik pada Lin Long, dia tahu bahwa Lin Long akan berpartisipasi dalam penilaian. Setelah penilaian, dia menanyakan hal tersebut dan mengetahui kabar baik. Bagi orang biasa, ini tentu saja merupakan berita bagus. Namun, bagi Lin Long, yang kemampuannya jauh di atas alkemis kelas 3, itu bukanlah sesuatu yang patut dirayakan. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Lin, kata Lin Long acuh tak acuh. Setelah itu, Lin Xi'in mulai bertanya tentang masalah yang ditemuinya. Di masa depan, Lin Xi'in akan mengunjungi Lin Long dari waktu ke waktu. Meski dia sudah paham betul masalahnya, dia tetap datang untuk menanyakan hal lain yang berhubungan dengan alkimia. Alasannya adalah karena dia menyadari bahwa Lin Long tidak hanya tahu cara menyeduh teh melati. Dia juga memiliki pengetahuan alkimia yang sangat kaya. Ada beberapa hal yang masih dia pikirkan, tapi Lin Long sudah memberinya jawabannya. Hal ini membuatnya sangat terkesan. Sepertinya Tuan Muda Lin benar-benar mempunyai guru yang baik. Wajar jika mentor Kong Zi menerimanya sebagai murid. Lin Xi'in berpikir dalam hati. Meskipun Lin Xi'in sering mengunjungi kediaman Lin Long, karena kediaman Lin Long istimewa, kunjungannya yang sering tidak menarik perhatian. Jika Lin Long tinggal di kediaman khusus para murid persatuan alkemis, gosip di antara mereka pasti akan menyebar ke seluruh kota Stelarski. Tanpa disadari, 7 atau 8 hari telah berlalu. Sore ini, Lin Xi'in datang ke kediaman Lin Long seperti biasa. Dalam 7 atau 8 hari ini, Lin Long hanya akan pergi ke tempat Kong Zi di pagi hari dan menghabiskan sisa waktunya di halaman rumahnya. Setelah Lin Xi'in tiba, Lin Long memperhatikan bahwa dia tampak sedikit tertekan, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Lin Xi'in tidak menjawabnya bahkan setelah dia secara tidak langsung menanyakan beberapa pertanyaan. Lin Long tahu temperamen Lin Xi'in, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia menemukan kesempatan untuk bertanya kepada gadis pelayan Lin Xi'in, Xiao Qing. Sebagai seorang pelayan, Xiao Qing sangat memperhatikan Lin Xi'in. Jadi ketika Lin Long bertanya, dia segera mengungkapkan semua yang telah terjadi. Lin Long mengerutkan alisnya mendengar kata-kata Xiao Qing. Ternyata Lin Xi'in tidak senang karena dia akan menghadiri pesta ulang tahun Tuan Muda di kota Tian Xing 2 hari lagi. Tuan Muda ini bukanlah orang biasa. Dia adalah Tuan Muda dari vaksi besar di kota Stelarski, Klan Liu. Pengaruh Klan Liu di kota Stelarski bisa dikatakan berada di atas semua klan lainnya. Selain sedikit lebih rendah dari persatuan alkemis, Klan Liu bahkan tidak menaruh perhatian pada vaksi lain. Tuan Muda Liu mengundang Lin Xi'in bukan hanya karena keluarga Lin, tetapi juga karena dia tertarik pada Lin Xi'in. Mengetahui bahwa Tuan Liu pasti akan mengganggunya di jamuan makan, Lin Xi'in tentu saja tidak senang, tetapi karena keluarga Liu terlalu kuat, dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia hanya bisa gigit jari dan menghadiri jamuan makan seperti itu. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Qing memperhatikan bahwa Lin Xi'in memiliki kesan yang baik terhadap Lin Long. Dia menyarankan agar Lin Xi'in membawa serta Lin Long, tetapi Lin Xi'in segera menolaknya. Lin Xi'in tidak memberitahu Xiao Qing alasannya, tetapi Lin Long tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Lin Xi'in yang baik hati tidak ingin membawa masalah pada Lin Long. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun Tuan Muda di kota Stelarski yang berani mengklaim bahwa dia adalah kekasih Lin Xi'in di pesta ulang tahun seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Xiao Qing, wajah Lin Long segera menunjukkan sedikit niat dingin. Dia tahu Tuan Muda bermarga Liu ini. Nama lengkapnya adalah Liu Jing Tong. Dia cukup tampan dan merupakan seorang alkemis kelas 3 yang sangat kuat. Namun karena kepribadiannya, Lin Xi'in tidak menyukainya. Oleh karena itu, Lin Xi'in telah menolak niat baiknya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah musuh bebu yutan Lin Long. Saat itu, Lin Long tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan ini karena kekuatan Liu Jing Tong yang luar biasa. Sekarang dia telah terlahir kembali, bagaimana mungkin dia, Lin Long, membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Oleh karena itu, dia harus pergi ke pesta ulang tahun ini dan menghentikan Liu Jing Tong mengganggu Lin Xi'in. Dia harus menghentikan semua yang mungkin terjadi. Di kehidupan sebelumnya, saat dia jatuh cinta dengan Lin Xi'in, Lin Xi'in sudah bertunangan. Segala sesuatu antara dia dan Lin Xi'in dilakukan secara rahasia. Sekarang setelah dia terlahir kembali, dia pasti akan memastikan bahwa dia bahkan tidak bisa bertunangan. Mustahil meminta Lin Xi'in untuk membawanya ke sana, tapi Lin Long punya caranya sendiri. Dengan kekuatannya, dia bisa menerobos masuk, tapi dia tidak perlu melakukannya. Metode Lin Long sangat sederhana. Dia hanya perlu mendapat undangan dari kakak laki-laki tertentu. Lagi pula, dia memiliki beberapa kakak laki-laki, dan mereka kebetulan tidak berada di kota Stellarski. Dengan status mereka, mereka pasti akan menerima undangan Liu Jing Tong. Lin Long berhasil mendapat undangan dari kakak seniornya, Chao Siu Qi. Setelah itu, pada hari pesta ulang tahun Liu Jing Tong, dia memasuki kediaman klan Liu bersama Chao Siu Qi. Ketika mereka masuk, sudah ada banyak orang, dan mereka semua adalah orang-orang terkemuka di Stellarski City. Mereka berdua dengan santai mencari tempat untuk duduk, tapi Chao Siu Qi segera dipanggil pergi oleh teman-temannya. Lin Long tidak mau mengikuti mereka, jadi dia duduk sendirian. Dia baru saja tiba di Stellarski City belum lama ini dan hanya menunjukkan wajahnya dua kali. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada yang mengenalnya, dan tidak ada yang datang untuk menyambutnya. Setelah duduk sebentar, jamuan makan akan segera dimulai. Tuan Muda Bangsawan Kota Stellarski mengepung Liu Jing Tong dan berdiri di tengah aula. Pada saat ini, Liu Jing Tong berbicara kepada semua tamu dengan semangat tinggi. Hari ini, saya, Liu Jing Tong, akan mengumumkan sebuah berita yang layak untuk dirayakan semua orang. Kabar baik apa yang dimiliki Tuan Muda Liu? Mungkinkah Tuan Muda Liu akan berpartisipasi dalam ujian alkemis kelas 4? Mungkinkah hubungan Tuan Muda Liu dengan Nona Lin Siin membaik? Semua orang di tempat kejadian berhenti berbicara dan memandang Liu Jing Tong, menunggunya memberikan jawaban. Beritanya hari ini adalah hari pertunanganku dengan Nona Lin Siin. Aku akan mengumumkan berita ini secara resmi nanti. Liu Jing Tong berteriak dengan semangat. Meskipun dia gagal merayu Lin Siin di depan semua orang dan hanya setelah ayahnya turun tangan, orang tua pihak lain akhirnya menyetujui masalah ini, Liu Jing Tong masih gembira. Ketika dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan malam pernikahan dengan Lin Siin dalam waktu dekat, Liu Jing Tong merasa darahnya mendidih. Itu akan menjadi hal yang sempurna. Anda berani menolak Tuan Muda ini, maka Tuan Muda ini akan dengan kejam membinasakan Anda. Liu Jing Tong berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Satu-satunya penyesalan adalah karena alasan tertentu, pernikahan tersebut harus ditunda selama dua tahun. Namun, meski tertunda selama dua tahun, tetap saja membuat darahnya mendidih. Karena di masa depan, dia akan bisa mendekati Lin Siin dengan baik, dan dia tidak akan bisa menolaknya. Jadi itulah beritanya. Itu sungguh merupakan peristiwa yang mengembirakan. Selamat kepada Tuan Muda Liu. Selamat kepada Tuan Muda Liu karena telah menikahi wanita cantik seperti Nona Lin Siin. Semua tamu langsung memberi selamat kepada Liu Jing Tong. Meskipun banyak Tuan Muda yang tampaknya kehilangan jiwa setelah mendengar berita seperti itu, mereka tetap memaksakan senyum dan memberi selamat kepada Liu Jing Tong. Lagi pula, dengan pengaruh keluarga Liu, mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Setelah mendengar berita seperti itu, Lin Long, yang berada di antara kerumunan, segera mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pertunangan Lin Siin dan Liu Jing Tong akan terjadi pada hari ini. Di kehidupan sebelumnya, Lin Siin tidak memberitahunya tentang hal ini. Dia pikir itu akan terjadi beberapa saat setelah hari ini. Sepertinya dia benar datang hari ini. Setelah para tamu memberi selamat beberapa saat, suara penjaga keluarga Liu tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Nyonya Lin Siin telah tiba. Ketika orang lain masuk, tentu saja mereka tidak akan berteriak seperti ini. Namun, hari ini berbeda, jadi penjaga itu berteriak seperti ini. Ketika Lin Siin masuk, pemandangan langsung menjadi sunyi sesaat. Pandangan semua orang tertuju pada Lin Siin. Lin Siin mengenakan gaun panjang berwarna ungu. Gaun panjang seperti ini menonjolkan sosok anggunnya. Bersama dengan kecantikannya yang tiada taraf, dia secara langsung mengungguli wanita lain dalam adegan tersebut. Hal ini membuat Tuan Muda yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mengapa mereka tidak memiliki keluarga seperti keluarga Liu Jing Tong? Kalau tidak, Lin Siin akan menikahi mereka. Yang tidak cocok dengan kecantikannya adalah ekspresi acuh-ta'acuh di wajah Lin Siin. Seolah-olah dia tidak menghadiri pesta ulang tahun. Mereka yang mengetahui cerita di dalam secara alami menghela nafas lagi. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Setelah berjalan ke ola, meskipun Lin Siin tanpa ekspresi, dia masih berjalan lurus menuju Liu Jing Tong. Sebelum datang, ayahnya sudah memberitahunya tentang pertunangan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada senyuman di wajahnya. Dia tidak datang sendiri. Ayah dan ibunya mengikuti di belakangnya. Meskipun matanya menatap lurus ke depan, Lin Siin sepertinya tidak menatap Liu Jing Tong. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya. Dia menghela nafas, menyesali mengapa takdir membodohi orang. Saat dia baru saja bertemu seseorang yang membuatnya jatuh cinta, ayahnya membuat keputusan seperti itu. Apakah nasibnya dalam hidup ini ditentukan begitu saja? Tepat ketika dia sedikit tersesat, tepat ketika Liu Jing Tong di depannya sedang berjalan ke arahnya dengan senyum puas di wajahnya, tiba-tiba, seseorang keluar dari kerumunan di sebelahnya dan kemudian langsung datang ke depannya. Apalagi dia melakukan sesuatu yang membuatnya tercengang. Artinya, orang itu tiba-tiba memegang tangannya. Pada saat ini, tidak hanya Lin Siin yang terkejut, tetapi semua orang yang hadir juga terkejut. Mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka seseorang akan begitu berani memegang tangan Lin Siin di depan umum pada hari pertunangan Liu Jing Tong dan Lin Siin. Apakah orang ini ingin mati? Siapa orang ini? 282 Awalnya, Lin Siin secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi ketika dia melihat bahwa orang lain adalah Lin Long, yang sangat dia kenal dan sedikit dia sukai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, yang membuat Lin Long dengan mudah meraihnya. Tangan. Kemudahan semacam ini membuat orang lain berpikir bahwa Lin Siin dengan sukarela membiarkan Lin Long meraih tangannya. Tentu saja, jika dia ceroboh dan ditangkap oleh Lin Long, dia bisa melepaskannya tepat waktu. Tapi masalahnya, setelah ditangkap oleh Lin Long, Lin Siin sepertinya tidak punya niat untuk melepaskannya. Lin Siin tanpa sadar ingin melepaskan diri, tetapi dia tiba-tiba merasa perasaan dicengkram oleh orang lain itu sangat aneh. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Liu Jing Tong, yang sudah berhenti, berteriak marah dengan wajah sehitam tinta. Dia baru saja mengumumkan bahwa dia akan bertunangan dengan Lin Siin, dan sekarang orang ini memegang tangan Lin Siin di depan semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nama keluarga saya Lin, nama depan Lin Long, dari sekolah siang, sekarang menjadi murid guru kongsi. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli kamu sekolah siang apa, aku tidak peduli kamu murid dari guru mana, segera keluar dari sini. Liu Jing Tong meraung. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Long berasal dari suatu kekuatan besar, tetapi melihat bahwa Lin Long hanya berasal dari sekolah siang yang tidak dikenal dan hanya murid guru kongsi, dia tentu saja tidak peduli dengan Lin Long. Nona Lin dan saya sedang jatuh cinta. Jika Anda ingin saya pergi, saya bisa. Tetapi Nona Lin tidak akan tinggal di sini lagi. Lin Long masih berkata dengan acuh tak acuh. Kamu dan Lin Siin sedang jatuh cinta. Lelucon apa? Dia sudah menjadi tunanganku. Sekarang, saya akan memberi Anda waktu istirahat. Segera keluar dari sini. Liu Jing Tong sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Ayah Lin Siin, Lin Wei, seorang pria parubaya dengan wajah bermartabat, berkata dengan suara yang dalam dari belakang Lin Long dan Lin Siin, Siin, cepat lepaskan tanganmu. Suara Lin Wei memang tidak nyaring, namun tidak diragukan lagi mengungkapkan posisi keluarga Lin, membuktikan bahwa Lin Long hanyalah orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana, membuktikan bahwa perkataan Liu Jing Tong tentang pertunangan itu benar adanya. Wajah Lin Siin memerah. Dia merasa ini tidak terlalu bagus. Dia awalnya ingin diam-diam menarik tangannya, tapi cengkeraman Lin Long terlalu erat. Sekarang setelah dia mendengar pertanyaan ayahnya, dia buru-buru menarik tangannya kembali. Siapa sangka Lin Long akan menggenggam tangannya lebih erat saat ini, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri dengan mudah. Tepat setelah itu, Lin Long tersenyum pada Liu Jing Tong dan berkata, Anda benar, Tuan Muda Liu. Status dan yang lainnya sebenarnya tidak ada hubungannya satu sama lain. Yang penting adalah Nona Lin dan saya benar-benar saling jatuh cinta. Pada titik ini, Lin Long tiba-tiba memalingkan wajahnya ke arah Lin Siin yang agak bingung dan berkata, Nona Lin, bukan begitu. Mendengar pertanyaan Lin Long, semua orang terdiam dan memusatkan pandangan mereka pada Lin Siin. Mereka ingin tahu apa yang akan dia katakan dan apakah semuanya benar seperti yang dikatakan Lin Long. Bahkan Liu Jing Tong pun terdiam. Lin Siin, yang bingung, menjadi sedikit tenang ketika mendengar pertanyaan Lin Long. Menurut gagasan ayahnya, dia akan bertunangan dengan Liu Jing Tong dan menikah dengannya dua tahun kemudian. Tapi dia sama sekali tidak menyukai Liu Jing Tong. Meskipun tidak ada apapun antara dia dan Tuan Muda Lin, jika dia menuruti kata-kata Tuan Muda Liu, kemungkinan besar hal semacam ini dapat dihindari. Memikirkan hal ini, Lin Siin segera mengangkat wajahnya dan dengan tenang berkata, Benar, Tuan Muda Lin Long dan saya saling jatuh cinta. Jadi saya sangat menyesal, Tuan Muda Liu, ayo batalkan pertunangan kita. Mendengar ini, semua yang hadir menjadi gempar. Mereka awalnya mengira Lin Long, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, hanyalah angan-angan. Siapa sangka Lin Siin sudah berjanji akan menikah dengannya? Wajah Liu Jing Tong menjadi pucat pasi. Dia memandang ayahnya dan kemudian ayah Lin Siin. Dia menggunakan matanya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Bukankah mereka sudah sepakat? Ayah Lin Siin, wajah Lin Wei juga sangat jelek. Dia memandang putrinya dan berkata dengan suara yang dalam, Siin, jangan main-main. Segalanya sudah seperti ini, bagaimana Lin Siin masih bisa berkompromi. Jadi, dia berbalik dan memandang ayahnya dan berkata, Ayah, putrimu tidak main-main. Saya hanya berharap ayah dapat membantu saya. Lin Wei sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Long, kenapa kamu tidak melihat statusmu? Apa status Siin? Apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah murid guru Kongzi, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda adalah seorang alkemis kelas 3. Dengan statusmu, kamu hanyalah sampah di hadapanku. Bagaimana mungkin Liu Jingtong mau menyerah pada Lin Siin seperti ini? Jadi, dia berkata dengan dingin kepada Lin Long. Selama periode waktu ini, seseorang secara alami diam-diam memberitahukan informasi tentang Lin Long kepada Liu Jingtong. Oh, mungkinkah Tuan Muda Liu mengira kamu lebih kuat dariku? Kata Lin Long. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan ada sedikit senyuman aneh di wajahnya. Mendengar apa yang dikatakan Lin Long, Liu Jingtong segera membuat rencana. Dia segera berkata dengan suara yang jelas, karena kamu begitu percaya diri, apakah kamu berani bersaing denganku dalam pembuatan pil? Jika aku kalah, aku akan segera membatalkan pertunangan. Jika kalah, kamu akan segera meninggalkan Tian Xing kota dan jangan pernah kembali. Liu Jingtong telah memperoleh kualifikasi alkemis kelas 3 sejak lama sehingga dia tidak menganggap serius Lin Long. Tentu saja bisa. Adapun jenis pil yang akan kita ikuti, karena kamu adalah masternya, Tuan Muda Liu, kamu bisa memutuskan. Lin Long berkata dengan sikap tidak peduli. Melihat Lin Long tiba-tiba sombong sedemikian rupa, Liu Jingtong terkejut sekaligus senang. Dia terkejut karena Lin Long begitu sombong sehingga dia agak tidak bisa memahaminya. Dia senang karena Lin Long benar-benar membiarkan dia memutuskan. Perlu diketahui bahwa klan Liu memiliki jenis pil kelas 3 yang unik. Pil jenis ini hanya diedarkan di wilayah kecil kota Tian Xing. Dia percaya bahwa Lin Long di depannya pasti belum pernah melihat pil jenis ini. Terlebih lagi, teknik dan proses pembuatan pil jenis ini sangat rumit. Itu tidak sebanding dengan pil kelas 3 biasa. Di masa lalu, dia menggunakannya untuk bersaing dengan instruktur dari Alchemist Alliance. Meskipun instrukturnya sangat berpengetahuan di bidang alkimia, dia bukanlah tandingan Liu Jingtong yang akrab dengan pembuatan pil jenis ini. Setelah pil jenis ini diputuskan, Lin Long ini pasti tidak akan mampu bersaing dengan Liu Jingtong yang sangat akrab dengan pembuatan pil jenis ini. Begitu dia mendengar kata-kata Lin Long, Lin Xi'in, yang akrab dengan pembuatan pil jenis ini, buru-buru berkata, Tuan Muda Lin, jangan biarkan dia memutuskan. Lin Long, bagaimanapun, tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah. Lin Xi'in yang begitu bias terhadap Lin Long membuat ekspresi Liu Jingtong semakin tidak sedap dipandang. Dia takut segalanya akan berubah jika dia menundanya. Ia berharap kompetisi bisa segera dimulai. Oleh karena itu, dia segera berkata, kalau begitu, mari kita berkompetisi dalam meramu pil hati jernih 9 revolusi kelas 3. Bagaimana menurutmu, Lin Long? Pil jantung jernih 9 revolusi? Tentu saja, melihat Liu Jingtong secara langsung mengeluarkan pil hati jernih 9 revolusi ini, bagaimana mungkin Lin Long tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Namun, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Ini karena di kehidupan sebelumnya, bertahun-tahun kemudian, pil hati jernih 9 revolusi ini telah menjadi jenis pil yang harus dibuat oleh setiap aliansi alkemis karena proses pembuatannya yang rumit. Karena itu, Lin Long sangat akrab dengan pil ini. Yang terpenting adalah di kehidupan sebelumnya, seseorang telah menyederhanakan seluruh proses pembuatannya. Dengan kata lain, jika Liu Jingtong ingin bersaing dengannya, dia hanya menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia? Tentu saja, bagaimana dia bisa memberi tahu pihak lain tentang hal semacam ini? Jika pihak lain ingin menimbulkan bencana, dia tentu saja sangat senang. Baiklah, kalau begitu mari kita berkompetisi dengan pil hati jernih 9 revolusi ini. Melihat Lin Long setuju, ekspresi gembira segera muncul di wajah Liu Jingtong. Kemudian, dia dengan tidak sabar berkata kepada pelayannya sendiri, bawalah peralatan dan bahan-bahannya ke sini. Segera, dua meja, dua kuali kecil, serta bahan dan formula untuk meramu pil jantung jernih 9 revolusi dikeluarkan. Dalam sekejap mata, tempat yang semula merupakan jamuan makan telah menjadi ajang kompetisi meramu pil. Agar adil, saya akan memberi anda waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk membiasakan diri dengan formula ini, lalu kita akan memulai kompetisi. Liu Jingtong, yang sudah meraih kemenangan, mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengambil keuntungan apapun. Mereka yang akrab dengan cerita di dalam secara alami membencinya di dalam hati mereka. Namun, karena kekuatan klan Liu, mereka tidak berani mengungkitnya. Tidak dibutuhkan, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Lin Long begitu percaya diri hingga menjadi arogan, Lin Xi'in, Cao Siuki dan orang lain yang memihak Lin Long secara alami menjadi khawatir. Namun, karena Lin Long sudah mengatakannya, mereka hanya bisa menatapnya tanpa daya. Kamu sungguh sombong. Mungkin anda tidak akan bisa sombong nantinya. Liu Jingtong tertawa dingin di dalam hatinya. Namun, masih ada senyuman di wajahnya. Karena itu masalahnya, mari kita mulai kompetisinya. Setelah itu, di bawah pengawasan semua orang, kompetisi meramupil dimulai begitu saja. Mengetahui bahwa dia pasti akan memenangkan kompetisi ini, pada awalnya Liu Jingtong tidak segera mengambil tindakan. Baru setelah menatap Lin Long dengan puas beberapa kali barulah dia mulai bergerak. Meskipun dia harus bergerak, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, sikapnya yang tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa membuat orang mengira dia memiliki sikap seorang jenderal yang hebat. Alasan mengapa dia seperti ini secara alami karena dia meremehkan kekuatan Lin Long. Jika seorang guru dari aliansi alkemis bersaing dengannya, bagaimana dia bisa begitu santai? Tidak heran kamu adalah tuan muda klan Liu. Tidak heran kamu adalah murid brilian Qin Yi. Pertunjukan seperti ini, Lin Long tidak bisa dibandingkan denganmu. Memang, penampilan seperti ini langsung mendapat pujian semua orang. Mendengar pujian seperti itu, Liu Jingtong merasa lebih terpuaskan di hatinya. Si Yin, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Bagaimana Lin Long ini bisa dibandingkan denganku? Di satu sisi, Liu Jingtong sangat tenang. Di sisi lain, Lin Long masih belum bergerak. Berpikir bahwa Lin Long bingung dengan formula rumit itu, Liu Jingtong bahkan lebih senang di hatinya. Lihat betapa sombongnya kamu. Pernahkah kamu melihat hantu? Hahaha, Liu Jingtong tertawa liar di dalam hatinya. Jika ini bukan tempat kompetisi, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga mengira Lin Long bingung. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan bertindak. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Lin Xi'in, Cao Siuki dan yang lainnya secara alami merasa cemas. Namun, mereka hanya bisa merasa cemas tanpa daya. Lagi pula, mereka tidak mengenal pil ini. Apalagi tempat kompetisi ini tidak mengizinkan mereka membantu Lin Long. Setelah mereka merasa gugup beberapa saat, Lin Long mulai bergerak. 283. Setelah dengan tidak tergesa-gesa dan percaya diri mencampurkan bahan-bahannya, Liu Jingtong mulai menyempurnakan pil jantung jernih sembilan revolusi. Pada awal penyempurnaan, dia tidak menggunakan api biasa, melainkan api spiritual di tubuhnya. Api spiritual ini bukanlah api spiritual biasa, tapi api yang masuk dalam daftar api spiritual, api penghancur. Menurutnya, dia bisa mengalahkan Lin Long dengan api biasa. Alasan mengapa dia menggunakan api penghancur adalah secara alami untuk dipamerkan kepada Lin Long, kepada keluarga Lin, dan kepada Lin Xi'in. Dia baru-baru ini membayar mahal untuk mendapatkan api spiritual ini. Selain beberapa anggota keluarga Liu, tidak ada orang lain di kota bintang surgawi yang mengetahui bahwa ia memiliki api spiritual semacam ini. Oleh karena itu, saat dia menggunakannya, serangkaian helaan napas segera terdengar. Sebenarnya ada api spiritual yang aneh di dunia ini. Kelihatannya seperti pecahan batu yang terbakar. Api rohani macam apa ini? Banyak orang berteriak kaget. Mereka belum pernah melihat api penghancur sebelumnya, jadi mereka tidak tahu asal-muasal api spiritual Liu Jingtong. Namun, mereka samar-samar merasa bahwa ini jelas bukan api spiritual biasa. Kalian tidak mengerti, ini adalah api yang menghancurkan. Mereka yang mengetahuinya langsung berkata dengan bangga. Api yang menghancurkan. Mungkinkah itu adalah api penghancur yang ditemukan di La Fata berujung di Gunung Berkobar? Api penghancur ini berada di peringkat ke-45 dalam daftar api spiritual. Ke-45, keluarga Liu sebenarnya menemukan api spiritual semacam ini. Ini terlalu mengejutkan. Kini, penonton langsung berteriak kaget. Meskipun banyak dari mereka yang tidak tahu tentang api penghancur, mereka tahu betapa menakjubkannya kekuatan api spiritual peringkat ke-45. Ketika Lin Wei, yang berdiri di belakang Lin Long dan Lin Xi'in, melihat bahwa Liu Jingtong benar-benar menggunakan api spiritual semacam ini, hatinya semakin condong ke arah keluarga Liu. Dia sudah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan menikahi Lin Xi'in. Mendengar suara-suara takjub di sekitarnya, Liu Jingtong menjadi lebih senang. Ketika dia melihat Lin Long masih mencampur bahan-bahannya, dia tidak bisa tidak membenci Lin Long di dalam hatinya. Tuan muda ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan menyempurnakan pil hati jernih 9 revolusi untuk mempermalukan Anda. Setelah mencibir di dalam hatinya, Liu Jingtong segera menggunakan api penghancur untuk menyempurnakan pil jantung jernih 9 revolusi. Liu Jingtong bahkan menggunakan api spiritual yang begitu kuat. Lin Long pasti kalah. Pemikiran ini terlintas di benak banyak orang. Satu nyala penghancur sudah cukup untuk mengejutkan orang banyak, tapi Lin Long tidak mengambil hati. Selanjutnya, ketika dia memurnikan pilnya, dia bahkan tidak menggunakan api rohaninya. Sebaliknya, dia menggunakan api biasa yang khusus digunakan untuk memurnikan pil. Alasannya adalah pertama karena Lin Long tahu bahwa meskipun pihak lain menggunakan api spiritual untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan dan mempersingkat waktu penyempurnaan, dia tetap tidak dapat dibandingkan dengan dia yang menggunakan langkah-langkah sederhana untuk menyempurnakan 9 transformasi pil jantung jernih. Kedua, karena Lin Long tidak ingin mengungkapkan api spiritualnya dengan mudah. Mengungkapkan beberapa kartu asnya dengan santai terkadang bukanlah keputusan yang bijaksana. Setelah memurnikan beberapa saat, Liu Jing Tong melihat Lin Long menggunakan api biasa. Jelas sekali bahwa dia tidak memiliki api roh yang kuat. Karena itu, Liu Jing Tong menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi jelek. Karena kecerobohan sesaat, suhu menjadi terlalu tinggi, menyebabkan bahan obat di dalam kuali kecil berbau gosong. Dia tahu bahwa jika dia terus memurnikan dengan cara ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memadatkan pilnya pada akhirnya. Karena itu, dia hanya bisa mulai menyempurnakan lagi. Meski begitu, ia tidak menyangka akan kalah, karena ia masih memiliki dua set bahan yang bisa ia gunakan. Mengingat kemampuannya, dia pasti bisa menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi. Yang paling penting, Lin Long jelas-jelas membuat kesalahan dalam urutan penempatan bahan-bahan ke dalam kuali kecil. Sampah, kamu bahkan membuat kesalahan dalam pemesanan. Bagaimana mungkin Anda bisa menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi? Liu Jing Tong mencibir dalam hatinya. Ayahnya dan orang lain yang tahu cara menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi juga menyaksikan kedua orang itu menyempurnakan pil tersebut dengan penuh percaya diri. Semuanya berjalan lancar, cairan obat dari kumpulan bahan kedua dengan cepat menyatu, dan pengendalian apinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari anakku, selama tidak ada yang salah, kali ini dia akan dapat menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi, pikir ayah Liu Jing Tong, Liu Kang Ning dalam hatinya. Namun, saat orang-orang dari keluarga Liu merasa sangat senang dengan diri mereka sendiri, aroma obat yang kaya tercium dari kuali kecil Lin Long. Ini jelas merupakan awal dari penyempurnaan pil. Apa yang sedang terjadi, ekspresi orang-orang dari keluarga Liu langsung berubah menjadi jelek ketika mereka mencium aroma ini. Bahkan Liu Jing Tong, yang sudah yakin bahwa dia akan mampu menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia buru-buru melihat ke arah Lin Long. Namun, pada saat genting ini, dia secara alami tidak berani terlalu terganggu. Oleh karena itu, dia hanya melihat sekilas sebelum memusatkan seluruh perhatiannya pada kuali kecilnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara teradam. Lin Long kemudian mengangkat tutup kuali kecil dan mengayunkannya dengan lembut. Pil yang berkilau dan bening segera tersangkut di telapak tangannya. Selanjutnya, dia meletakkan pil hati jernih 9 transformasi yang telah dia sempurnakan di atas piring batu giok di sampingnya. Mata semua orang langsung tertuju pada piring batu giok. Obat mujarab di piring batu giok memiliki sembilan lingkaran cahaya kecil. Selain itu, ia mengeluarkan aroma yang unik, menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup aroma ini dengan rakus. Ini benar-benar pil hati jernih 9 transformasi. Tidak ada kekurangan ahli yang bisa mengidentifikasi pil. Oleh karena itu, mereka dapat langsung mengetahui bahwa pil yang telah dimurnikan Lin Long memang adalah pil jantung jernih 9 transformasi. Terlebih lagi, kualitasnya pasti tidak rendah. Itu jelas merupakan pil bermutu tinggi. Jumlah waktu yang dia gunakan ternyata jauh lebih singkat daripada waktu Liu Jing Tong. Tidak hanya itu, dia hanya menggunakan satu set bahan untuk membuat pil jantung jernih 9 putaran. Tidak hanya itu, dia hanya menggunakan api biasa. Kekuatan Lin Long ini jelas di atas kekuatan Liu Jing Tong. Pemikiran ini muncul di benak masyarakat sekitar. Beberapa bahkan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tatapan mereka terhadap Lin Long dipenuhi dengan keterkejutan dan pujian. Wajah orang-orang dari keluarga Liu berubah menjadi hijau ketika mereka melihat ini. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Lin Long dapat menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi jika dia menggunakan urutan yang salah. Selain itu, itu adalah pil bermutu tinggi. Adapun Liu Jing Tong, yang belum berhasil memurnikan pilnya, ketika dia mendengar keributan di sekitarnya, tangannya yang mengendalikan api tanpa sadar bergetar. Pil hati jernih 9 transformasi yang disempurnakan Lin Long tampaknya berkualitas tinggi. Saya tidak bisa membuat kesalahan apapun. Saya harus menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi dengan kualitas lebih tinggi. Bagaimanapun, Liu Jing Tong adalah seorang alkemis berbakat. Setelah memikirkan hal ini, dia segera menenangkan diri dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kuali kecil di depannya. Segera, Liu Jing Tong juga menyempurnakan pil hati jernih 9 transformasi. Dia juga meletakkan pil hati jernih 9 transformasi di piring batu giyok kosong di sampingnya. Pil hati jernih 9 transformasi yang telah disempurnakan Liu Jing Tong tampaknya juga berkualitas tinggi. Jika tidak ada perbandingan pasti akan dipuji oleh penonton. Namun, dibandingkan dengan pil hati jernih 9 transformasi milik Lin Long, pil Liu Jing Tong jauh lebih rendah. Pertama, pada lingkaran cahaya, lingkaran cahaya dari pil hati jernih 9 transformasi Lin Long tampak lebih lembut dan elegan. Kedua, dalam hal wewangian, pil hati jernih 9 transformasi Lin Long membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Namun, pil hati jernih 9 transformasi Liu Jing Tong tidak menimbulkan perasaan seperti itu. Terakhir, dari segi warna, pil hati jernih 9 transformasi milik Lin Long lebih jernih. Tampaknya telah menyatu dengan pelat batu giyok tempat ia ditempatkan. Sedangkan untuk Liu Jing Tong, jelas ada kotoran kuning samar tercampur di dalamnya. Perbedaan ketiga aspek ini begitu jelas sehingga bahkan orang biasa yang belum pernah bersentuhan dengan alkimia pun dapat membedakan mana yang lebih baik. Seorang alkemis profesional tidak perlu menilai efek pil. Liu Jing Tong awalnya sangat percaya diri dengan pilnya. Bagaimanapun, dia telah tampil luar biasa kali ini, dan pil hati jernih 9 transformasi yang dia sempurnakan beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Namun, ketika dia membandingkannya dengan pil hati jernih 9 transformasi Lin Long, kepercayaan diri dan kebanggaan di wajahnya segera menghilang. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Namun, bagaimana dia, yang memiliki waktu, lokasi, dan orang yang tepat, bisa kalah? Dia tidak bisa mengerti. Situasi ini menyebabkan klan Liu terdiam. Saat ini, ketiga alkemis yang terpilih menjadi juri saling memandang dan memberikan kesimpulan yang sama. Pil hati jernih 9 transformasi Lin Long lebih baik daripada pil Liu Jing Tong, dan Lin Long adalah pemenang kompetisi ini. Lin Long menang. Ketika suara-suara seperti itu terdengar di aula, Lin Long berkata kepada Liu Jing Tong dengan acuh-ta'acuh, Tuan Muda Liu, Anda harus bersedia mengakui kekalahan. Oleh karena itu, pertunangan Anda dengan nona Lin Xi'in telah dibatalkan. Tidak, itu tidak bisa dibatalkan. Lin Long, kamu curang. Pada saat ini, Liu Jing Tong tiba-tiba melompat seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia akhirnya mengatur pertunangan dengan susah payah dan bersiap untuk menikahi Lin Xi'in dalam dua tahun. Bagaimana dia bisa rela menyerah begitu saja? Aturannya ditetapkan olehnya, dan pil yang dimurnikan juga dipilih olehnya. Bagaimana dia masih bisa menuduh orang lain berbuat curang? Ketika mereka mendengar dia mengatakan ini, semua orang yang hadir memandangnya dengan sangat menghina. Namun, mengingat kekuatan klan Liu, tidak ada yang berani berbicara saat ini. Peraturannya ditetapkan oleh Anda, dan pilnya juga dipilih oleh Anda. Bagaimana Tuan Muda Liu curang? Saya yakin semua orang yang hadir berakal sehat dan tahu apa yang sedang terjadi. Jika Tuan Muda Liu ingin mengganggu tanpa henti dan berpura-pura bodoh, maka saya tidak akan menemani Anda. Kata Lin Long sambil tersenyum dingin. Setelah itu, wajah Liu Jing Tong memerah dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia ingin menuduh Lin Long atas segalanya, tetapi masalahnya adalah dia tidak dapat menemukan bukti atau alasan apapun. Baiklah, Nona Lin, pertunanganmu dengan klan Liu telah dibatalkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak ada hubungannya dengan klan Liu. Setelah itu, Lin Long memandang Lin Xiin dan tersenyum. Tunggu, pada saat ini, kepala klan Liu, ayah Liu Jing Tong, Liu Kang Ning, yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri. Apa? Lin Long menatapnya tanpa rasa takut. Bagaimana pertunangannya bisa dibatalkan begitu saja? Kompetisi sebelumnya hanya lelucon di antara kalian, bagaimana bisa dihitung? Liu Kang Ning berkata dengan ekspresi serius. Pertunangan dengan klan Lin adalah kesempatan bagi mereka untuk menguasai kota Stelarski. Bagaimana Liu Kang Ning bisa menyerah begitu saja? Bahkan jika klan Liu dikritik oleh orang lain karena mengingkari janjinya, Liu Kang Ning tidak akan peduli. 284. Kak Kang Ning benar, kalian hanya bermain-main saja. Bagaimana bisa dihitung? Pada saat ini, ayah Lin Xiin, Lin Wei, juga menonjol. Sial, masing-masing lebih tidak tahu malu dibandingkan yang lain. Seperti yang diharapkan, dibandingkan manfaat, wajah tidak penting sama sekali. Melihat reaksi Lin Wei, semua orang berteriak dalam hati. Ayah, ayah harus menerima kehilanganmu. Terlebih lagi, Tuan Muda Liu Jing Tong sudah dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak menepati janjinya? Melihat ayahnya seperti ini, Lin Xiin buru-buru berteriak. Xiin, sekarang bukan waktunya kamu bicara. Minggir, wajah Lin Wei langsung menjadi gelap. Ini, Lin Xiin tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa menatap Lin Long. Tidak hanya Lin Xiin, tapi semua orang juga mengalihkan pandangan mereka ke Lin Long. Mereka ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Menurut pendapat mereka, Lin Long pasti marah karena dipermalukan dan ingin bertarung sampai mati dengan keluarga Liu. Namun, yang tidak mereka duga adalah Lin Long masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menonjol dari kerumunan, lalu memandang Liu Kang Ning dan berkata dengan marah, Paman Liu, saya melihat bahwa Anda adalah seorang penatua, jadi saya memanggil Anda Paman. Namun, saya benar-benar tidak tahan dengan tindakan Anda. Jing Tong sudah dewasa. Bagaimana mungkin kata-katanya tidak dihitung? Terlebih lagi, bukankah kamu baru saja menonton dari samping? Jika tidak dihitung, mengapa kamu tidak keluar lebih awal untuk menghentikannya? Anda dengan jelas melihat bahwa Jing Tong telah kalah. Jika Jing Tong menang, Anda tidak akan mengucapkan kata-kata ini sekarang, bukan? Orang yang berbicara adalah Chao Siuki. Saat ini, dia rukun dengan Lin Long. Melihat juniornya diintimidasi oleh keluarga Liu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah. Melihat bahwa itu adalah Chao Siuki, Liu Kang Ning tidak mengambil hati. Wajahnya menjadi gelap dan dia dengan dingin berkata, Chao Siuki, kenapa kamu tidak melihat statusmu? Apakah ini tempat di mana kamu dapat berbicara? Siapa yang tahu ketika Liu Kang Ning selesai berbicara, orang lain menonjol dari kerumunan dan dengan dingin mendengus. Liu Kang Ning, jangan bilang padaku bahwa orang-orang dari aliansi alkemis bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Orang yang berbicara adalah Kong Xi. Dia tidak ada di aula sebelumnya. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba-tiba datang ke keluarga Liu dan memasuki aula. Jadi, itu instruktur Kong Xi. Namun, sejak kapan instruktur Kong Xi bisa mewakili aliansi alkemis? Liu Kang Ning membalas dengan sinis. Dia sedikit terkejut karena Kong Xi akan berdiri dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun, keluarga Liu memiliki hubungan yang baik dengan dua instruktur di aliansi alkemis. Tidak masalah meskipun Kong Xi berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Liu. Saat ini, seseorang tiba-tiba menonjol dari kerumunan. Dia memandang Liu Kang Ning dan dengan dingin berkata, Liu Kang Ning, mengapa saya merasa aliansi alkemis ada di telapak tangan keluarga Liu Anda? Melihat orang ini, Liu Kang Ning tidak bisa tetap tenang. Ini karena orang ini adalah presiden aliansi alkemis, Luo Hong. Ekspresi Liu Kang Ning sedikit berubah saat dia tersenyum dan berkata, Presiden Luo pasti bercanda. Bagaimana aliansi alkemis bisa dikendalikan oleh keluarga Liu? Oh itu bagus. Luo Hong menganggupkan kepalanya, sebelum berkata, Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, apakah aku, orang-orang dari aliansi alkemis, dapat berbicara di sini? Tentu saja, presiden Luo ada di sini secara langsung. Bagaimana mungkin saya tidak berbicara? Liu Kang Ning berkata dengan canggung. Aliansi alkemis lebih kuat dari keluarga Liu. Tentu saja, Liu Kang Ning tidak berani menyinggung Luo Hong. Saat ini, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Mengapa penjaga di pintu begitu buta hingga mengizinkan Luo Hong dan Kong Si memasuki aula utama keluarga Liu? Jika itu masalahnya, izinkan saya bertanya lagi kepada Anda. Liu Jing Tong sudah dewasa. Mengapa dia tidak menepati janjinya? Jika Liu Jing Tong tidak menepati janjinya, mengapa Anda, Liu Kang Ning, tidak menonjolkan diri? Menentangnya, kata-kata Luo Hong tajam. Ada pertunjukan untuk ditonton. Sebelumnya, Kong Si menonjol. Sekarang, Luo Hong. Hal ini membuat orang-orang di sekitar yang tidak menganggap masalah ini ada hubungannya dengan mereka berseru kegirangan. Meskipun mereka bersemangat, mereka tidak mengerti mengapa Lin Long, pendatang baru di aliansi alkemis, mampu membuat orang-orang seperti Kong Si dan Luo Hong menonjol untuk mendukungnya. Kong Si adalah mentor Lin Long. Masuk akal baginya untuk menonjol mendukung Lin Long. Namun, Luo Hong melakukan hal yang sama. Mereka tidak mengerti alasannya. Bagaimanapun, Luo Hong bisa dianggap orang pintar. Mereka percaya jika Cao Siuki yang diintimidasi sebelumnya, Luo Hong pasti tidak akan menonjol untuk mendukungnya. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Hong, wajah Liu Kang Ning tiba-tiba menjadi gelap. Apakah Presiden Luo bermaksud bahwa Anda akan membela Lin Long? Keluarga Liu tidak lemah. Oleh karena itu, ketika dia melihat sikap Luo Hong yang sombong, Liu Kang Ning tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Saya, Luo Hong, tidak membela Lin Long. Saya membela murid-murid aliansi alkemis. Saya tidak ingin murid-murid saya diintimidasi di luar aliansi alkemis. Luo Hong berkata dengan ekspresi lurus. Mereka yang mengetahui karakternya secara alami akan meremehkannya di dalam hati. Ayah, orang-orang ini pasti berkolusi untuk membuat jebakan seperti itu untuk putramu. Kalau tidak, bagaimana Lin Long tahu cara menyempurnakan pil hati jernih sembilan revolusi? Terlebih lagi, kecepatan pemurniannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan putramu. Liu Jing Tong tiba-tiba berteriak pada saat ini. Dia tampak seperti telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Ketika mendengar perkataan putranya, Liu Kang Ning pun menganggupkan kepalanya. Presiden Luo, kalian terlalu jahat. Anda sebenarnya diam-diam menguraikan metode pemurnian pil hati jernih sembilan revolusi kami dan kemudian membuat jebakan seperti itu. Meskipun sangat tidak masuk akal untuk memasang jebakan seperti itu terhadap Liu Jing Tong, Liu Kang Ning merasa bahwa putranya benar. Jika bukan karena Kong Zee dan Luo Hong yang kuat bekerja sama untuk menguraikan pil hati jernih sembilan revolusi, bagaimana Lin Long bisa menyempurnakan pil hati jernih sembilan revolusi begitu cepat? Mereka yang mengetahui tentang asal-muasal pil hati jernih sembilan revolusi mau tidak mau diam-diam menganggupkan kepala. Jika tidak demikian, maka hal ini tidak masuk akal sama sekali. Dalam sekejap, Kong Zee, Luo Hong, dan yang lainnya diam-diam bersekongkol melawan keluarga Liu, dan keluarga Liu lah yang dianiaya. Luo Hong tidak bisa menahan tawa. Dia merasa imajinasi kayak Liu Kang Ning, Liu Jing Tong, dan lainnya itu menggelikan. Lalu, ekspresinya berubah dingin. Liu Kang Ning, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Namun, lalu bagaimana jika kami menguraikan pil hati jernih sembilan revolusimu? Apa yang dapat Anda lakukan terhadap kami? Lagi pula, kaulah yang mendapatkan formula dari Alchemist Alliance. Tentu saja, ini hanyalah sebuah penyimpangan. Yang terpenting, siapa yang mengatakan bahwa pihak yang kalah akan membatalkan pertunangan. Karena Anda ingin berkompetisi, Anda harus rela menerima kekalahan Anda. Jangan melibatkan konspirasi apapun. Itu benar. Karena kamu mengusulkan untuk bersaing dengan pil hati jernih sembilan revolusi, kamu harus bersedia menerima kekalahanmu. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu setelah kalah? Kamu sudah mendapat keuntungan dengan mengusulkan untuk bersaing dengan pil hati jernih sembilan revolusi milikmu. Sekarang setelah kamu kalah, kamu mengklaim bahwa pilmu sendiri telah diuraikan. Itu cukup tidak tahu malu. Dalam sekejap, banyak orang yang tidak tahan juga mendukung pihak Linlong. Tentu saja, jika bukan karena pengaruh keluarga Liu, kebanyakan orang akan memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika tidak, setidaknya sembilan kota akan mendukung Linlong. Ucapan ini membuat wajah anggota keluarga Liu menjadi sangat jelek. Singkatnya, karena niat jahatmu, aku tidak akan membatalkan pertunangannya. Liu Kangning berkata, dia mungkin juga mengandalkan masalah ini. Tidak tahu malu, aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Liu Kangning, kamu terlalu tidak tahu malu. Kongzi berkata dengan marah. Tidak tahu malu, itu lebih baik dari niat jahatmu. Liu Kangning membalas dengan sinis. Karena itu masalahnya, aliansi alkemis dan keluarga Liu hanya akan menjadi tidak cocok seperti api dan air di masa depan. Pada saat ini, Luo Hong tiba-tiba berkata dengan dingin. Kata-kata seperti itu membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Saat ini, konflik di antara mereka tidak serius. Namun, ketika Luo Hong mengucapkan kata-kata seperti itu, itu menjadi serius. Itu setara dengan aliansi alkemis dan keluarga Liu yang saling bertentangan di masa depan. Bahkan jantung Liu Kangning tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Aliansi alkemis adalah kekuatan yang lebih kuat dari mereka. Selain itu, keluarga Liu tidak bisa dibandingkan dengan aliansi alkemis dalam hal koneksi. Begitu mereka melawan aliansi alkemis, itu akan berbahaya bagi keluarga Liu. Liu Kangning benar-benar tidak mengerti mengapa Luo Hong menyinggung kekuatan sekuat itu demi Linlong belaka. Sebelumnya, ketika dia menonton dari samping, dia juga mengetahui latar belakang Linlong dari bawahannya. Dia tahu bahwa latar belakang Linlong tidak kuat, itulah sebabnya dia diam-diam mendukung tindakan putranya. Siapa yang mengira aliansi alkemis akan muncul pada akhirnya? Luo Hong bahkan ingin mengorbankan kepentingan aliansi alkemis untuk menghadapi mereka. Mungkinkah Linlong ini hanyalah seorang alkemis biasa? Dengan pemikiran ini, Liu Kangning tidak bisa tidak melihat ke arah Linlong, yang selalu tenang dan tenang. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Namun, dia akhirnya memutuskan niat awalnya. Lagi pula, setelah menikah dengan keluarga Lin, keluarga Liu hanya akan berada di urutan kedua setelah aliansi alkemis. Terlebih lagi, naga yang kuat tidak bisa menekan ular di wilayahnya sendiri. Sebagai kekuatan tertua di kota Stelarski, bahkan jika aliansi alkemis ingin menghadapi mereka, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Terlebih lagi, aliansi alkemis tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Luo Hong. Kedua mentor yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Liu juga dapat angkat bicara. Begitu mereka memilih untuk berkompromi, keluarga Liu akan kehilangan kesempatan untuk mendominasi kota Stelarski. Liu Kangning adalah orang yang ambisius. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, dia membuat keputusan ini. Karena Presiden Luo berkata demikian, keluarga Liu hanya bisa menemanimu. Liu Kangning memandangnya dengan dingin. F. Chuk, hanya dalam beberapa kata, kedua kekuatan akan saling bertentangan. Selain itu, itu karena Lin Long yang tampaknya lemah yang baru saja bergabung dengan aliansi alkemis. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Ketika beberapa orang melihat situasinya tidak tepat, mereka segera menyelinap pergi. Mereka tidak ingin terlibat dalam konflik tersebut. Presiden, tidak perlu melakukan ini. Pada saat ini, Lin Long, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Lin Long, jangan khawatir. Kamu adalah murid dari Alchemist Alliance. Alchemist Alliance pasti tidak akan meninggalkanmu. Luo Hong mengira Lin Long sedang memikirkan aliansi alkemis. Presiden, saya katakan bahwa tidak perlu bentrok dengan keluarga Liu. Saya bisa membuat keluarga Liu menyerah pada pernikahan hanya dengan satu kalimat. Lin Long tersenyum tipis. Meskipun konflik seperti itu bermanfaat baginya, Lin Long tidak ingin berhutang budi seperti itu dengan sia-sia. Hanya sebuah kalimat. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Lin Long tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Benar-benar, Luo Hong memandang Lin Long dengan curiga. Sejujurnya, jika Lin Long benar-benar bisa menyelesaikan masalah dengan sebuah kalimat, itu adalah yang terbaik. Dia juga tidak ingin bertarung sampai mati dengan keluarga Liu. Itu juga tidak akan bermanfaat bagi aliansi alkemis. Lin Long tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berjalan menuju ayah Lin Xi'in, Lin Wei, dan membisikkan sesuatu ke telinga Lin Wei. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Long, Lin Wei jelas tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia segera mengumumkan, Saya, Lin Wei, menyatakan bahwa pernikahan antara keluarga Liu dan Lin dibatalkan mulai sekarang. Pernikahan mereka semula hanya sebatas kesepakatan lisan. Oleh karena itu, perkataan Lin Wei langsung membatalkan pernikahan tersebut. Setelah mengatakan itu, Lin Wei langsung keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan anggota keluarga Liu yang tercengang di kejauhan. Semula perjanjian pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Sekarang salah satu pihak telah menolaknya, pihak lain tidak akan menandatangani perjanjian pernikahan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana keluarga Liu melompat-lompat, itu tidak ada gunanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Perubahan peristiwa ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka semua penasaran dengan apa yang dikatakan Lin Long kepada Lin Wei hingga menyebabkan dia langsung membatalkan perjanjian pernikahan. 285. Lin Wei, berhenti di situ. Liu Kangning bereaksi dan berteriak pada Lin Wei yang hampir keluar dari aula. Sebagai kekuatan kedua setelah aliansi alkemis di kota Tianxing, jika dia membiarkan Lin Wei pergi tanpa memberikan alasan, bagaimana keluarga Liu akan tetap tinggal di kota Tianxing di masa depan. Lin Wei mendengar ini dan berhenti dan berbalik. Lin Wei, beri aku alasan. Apa yang terjadi? Jika kamu tidak bisa memberiku alasan yang bagus, keluarga Liu ku dan keluarga Lin mu akan bertarung sampai mati. Liu Kangning berkata dengan dingin. Lin Wei tidak ingin mengatakannya di depan umum, tapi saat ini, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya, alasannya sederhana. Lin Xi'in dan Lin Long sudah menjadi suami istri. Apa? Mendengar ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mungkinkah Lin Long mengatakan ini pada Lin Wei? Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Liu Kangning juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kangning, apakah menurutmu alasan ini masih tidak masuk akal? Lin Wei memandang Liu Kangning. Tentu saja masuk akal. Wajah Liu Kangning menjadi hitam seperti arang dan berkata, mulai sekarang, pertunangan antara keluarga Liu kami dan keluarga Lin Anda secara resmi dibatalkan. Karena Lin Xi'in dan Lin Long telah menyelesaikan pernikahan mereka, bagaimana mungkin dia, Liu Kangning, mengizinkan putranya menikahinya? Bagaimana dia bisa membiarkan putranya memakai topi hijau di kepalanya? Jika dia melakukannya, niscaya akan menyebabkan orang-orang di kota Stelarski menertawakan klan Liu-nya. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Bagaimana Lin Xi'in dan anak ini bisa menjadi suami istri? Saat ini, Liu Jingtong berteriak keras. Dia bermimpi mendapatkan Lin Xi'in. Tidak mudah baginya mendapatkan kesempatan menikah dengan Lin Xi'in. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata seperti itu dengan mudah? Saat dia selesai berbicara, dia mendengar suara, Pak, wajahnya telah ditampar keras oleh Liu Kangning. Anak tidak berbakti, sekarang bukan waktunya kamu berbicara. Liu Kangning berteriak. Tidak masalah apakah pihak lain itu masih perawan atau tidak. Karena pihak lain telah mengucapkan kata-kata seperti itu, jika mereka terus bersikap tebal, itu hanya akan menjadi lelucon bagi orang-orang di kota Tianxing. Ayah, Liu Jingtong memandang ayahnya dengan tidak percaya. Diam, Liu Kangning meraung lagi. Bagaimana Liu Jingtong masih berani berbicara? Dia hanya bisa menatap Linlong dengan penuh kebencian. Baiklah, semua orang yang tidak ada hubungannya, tolong segera tinggalkan keluarga Liu kami, kata Liu Kangning kepada orang banyak. Orang-orang yang tidak berhubungan secara alami mengacu pada klan Lin dan orang-orang dari aliansi alkemis yang berada di pihak Linlong. Bahkan jika Liu Kangning tidak mengusir mereka, mereka tidak akan tinggal di kediaman Liu. Oleh karena itu, setelah Liu Kangning meminta mereka pergi, mereka secara alami keluar dari kediaman Liu. Adik Lin, selamat. Setelah keluar, Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya tersenyum pada Linlong dan Lin Xi'in. Menurut pendapat mereka, Linlong secara tidak terlihat telah membentuk hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Lin, jadi tentu saja itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Setelah mereka pergi, Lin Xi'in tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia berkata kepada Linlong, yang telah memegang tangannya, Tuan Mudalin, kapan kita menjadi suami dan istri? Dari sudut pandang Lin Xi'in, Linlong baru saja berbohong. Namun, dia tidak tahu mengapa ayahnya mempercayainya. Sampai-sampai setiap orang yang mengetahui hal ini berpikir bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi antara dia dan Linlong. Tentu saja tidak, Linlong menjawab dengan jujur. Lalu kenapa ayahku mempercayainya? Lin Xi'in tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mungkin karena dia ingin kita bersama. Linlong tertawa. Begitukah? Bagus sekali. Lin Xi'in tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak perlu bertunangan dengan Liu Jingtong, dan sebaliknya, dia bisa bersama Linlong. Lin Xi'in secara alami senang. Mengenai reputasi dan integritasnya, setelah bersama Linlong, tidak ada gunanya mendiskusikannya. Di sisi lain, istri Lin Wei, Fang Yi juga memandang suaminya dengan bingung. Tuan tua, bagaimana Xi'in menjadi suami istri dengan pria itu? Apa yang dikatakan Linlong yang membuatmu percaya padanya? Fang Yi tidak percaya putrinya diam-diam menjalin hubungan seperti itu dengan seorang pria. Dia memahami putrinya dengan sangat baik. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, Lin Xi'in akan memberitahunya setelahnya. Lin Wei menghela nafas dan berkata, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, hubungan antara Xi'in dan Linlong tidak lagi biasa. Tuan tua, apa yang dia katakan? Fang Yi mau tidak mau bertanya. Dia bilang ada tanda lahir kecil di belakang pantat Xi'in. Kata Lin Wei. Apa? Mendengar ini, Fang Yi langsung tercengang. Kita harus tahu bahwa tanda lahir ini, selain keduanya, tidak ada orang ketiga di seluruh benua langit caotik yang mengetahuinya. Bahkan Lin Xi'in tidak memberitahu mereka. Agar Linlong mengetahui hal ini, itu pasti karena dia melihat tubuh Lin Xi'in. Saat ini, Fang Yi akhirnya mengerti kenapa suaminya mengatakan itu barusan. Dengan kata lain, meskipun Linlong dan putri mereka tidak menjadi suami istri, hubungan di antara mereka tidaklah biasa. Setelah Alchemist Alliance mendukung Linlong, saya mulai ragu. Bagaimanapun, kekuatan Alchemist Alliance tidak bisa diremehkan. Namun, saya ragu-ragu karena kekuatan keluarga Liu, jadi saya tidak berani mengatakan apapun. Namun, setelah Linlong mengatakan ini, batu di hatiku langsung terangkat. Karena dengan cara ini, keluarga Lin kita dapat memanfaatkan situasi dan memihak aliansi alkemis. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang balas dendam keluarga Liu. Lin Wei berkata sambil tersenyum. Fang Yi mengangguk. Meskipun dia adalah orang biasa dan seorang wanita, dia dapat melihat bahwa Lin Wei berada dalam dilema. Namun, setelah Linlong mengatakan ini, situasinya sepenuhnya menguntungkan mereka. Sudah beres kalau begitu. Biarkan Xi'in menikahi Linlong. Karena Linlong dihargai oleh Guru Kong Zi dan Presiden Luo, dia jelas bukan orang biasa. Xi'in akan memiliki seseorang yang bisa diandalkan, kata Fang Yi. Linlong ini secara alami bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Liu Jing Tong. Dari penampilannya, dia pasti akan menjadi orang yang akan melambung di masa depan. Jika bukan karena kekuatan besar keluarga Liu dan api spiritual Liu Jing Tong yang kuat, saya tidak akan melakukannya sangat bias terhadap keluarga Liu. Kata Lin Wei. Tuan tua benar. Jawab Fang Yi. Kalau begitu, mari kita cari hari yang baik bagi mereka untuk menikah. Kata Lin Wei. Tapi, bukankah kamu bilang itu akan terjadi dua tahun kemudian? Fang Yi sedikit bingung. Dua tahun kemudian. Itu karena beberapa aspek keluarga Liu tidak sesuai dengan keluarga Liu. Tentu saja, hal seperti itu tidak akan terjadi pada Linlong. Kata Lin Wei. Jadi begitu, Fang Yi tiba-tiba tercerahkan. Keluarga Liu. Perjamuan berakhir dengan catatan buruk. Wajah semua orang sangat jelek. Setelah kembali ke kamarnya, dia memikirkan semua yang telah terjadi. Dia memikirkan ayahnya yang menamparnya di depan semua orang. Semakin Liu Jing Tong memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Liu. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Kapan barang kesayangannya direnggut oleh orang lain? Tidak. Aku harus dengan keras memberi pelajaran pada Linlong. Linlong itu hanyalah seorang alkemis. Kemampuan apa yang dia miliki? Jika saya membuat orang melumpuhkannya, saya akan lihat apa yang keluarga Lin lihat dari dirinya. Pikiran seperti itu muncul di hati Liu Jing Tong, wajahnya menjadi gelap. Liu Jing Tong segera memanggil ajudan kepercayaannya dan menyuruhnya mengikuti Linlong. Kekuatan ajudannya tidak terlalu bagus, tapi dia terampil dalam mengikuti orang. Jadi, dia tidak khawatir ketahuan. Adapun Liu Jing Tong sendiri, dia pergi mencari beberapa ahli dan bersiap memberi Linlong pelajaran sengit pada waktu yang tepat. Kesempatan itu datang dengan sangat cepat. Pada suatu malam tiga hari kemudian, bawahannya memberitahunya bahwa Linlong pergi bersama Lin Xi'in ke perahu di danau untuk mengagumi lentera. Liu Jing Tong mengertakan gigi karena marah ketika dia mendengar bahwa Linlong dan Lin Xi'in secara terbuka muncul sebagai pasangan. Segera, dia membawa beberapa orang yang dia temukan dan menyebabkan masalah bagi Linlong. Kali ini, dia sangat percaya diri dalam melumpuhkan Linlong. Empat dari lima orang yang dibawanya berada di atas alam master bela diri tingkat sembilan. Orang kelima bahkan ahli dengan kekuatan martial lord. Dengan begitu banyak orang, bahkan sepuluh Linlong tidak akan mampu mengalahkan mereka, apalagi satu Linlong. Dari informasi yang dilaporkan oleh bawahannya, dia tahu bahwa tidak ada ahli dari aliansi alkemis selain Linlong. Itu sebabnya dia begitu yakin bisa melumpuhkan Linlong. Memikirkan bagaimana Linlong tidak akan bisa menikahi Lin Xi'in setelah dia melumpuhkannya, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia secara alami akan melakukannya pada Lin Xi'in. Lin Xi'in, kamu pelacur, tunggu saja. Aku pasti akan bermain denganmu sampai kamu berharap kamu mati. Dia berpikir keras dalam hatinya. Ketika mereka tiba di tepi sungai, perahu yang ditumpangi Linlong dan Lin Xi'in sudah berangkat. Namun, itu tidaklah penting. Mereka duduk di perahu kecil yang sudah disiapkan dan mengejar perahu tersebut. Linlong, yang berada di atas kapal, sepertinya tidak mengetahui hal itu. Dia dengan senang hati bermain lentera bersama Lin Xi'in. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk bersama Lin Xi'in secara terbuka. Dalam kehidupan ini, Linlong secara alami ingin menebusnya. Mayoritas lentera adalah teka teki atau puisi. Namun, bagi Linlong, yang telah terlahir kembali, masalah ini tidak lebih dari permainan anak-anak. Jadi, Lin Xi'in sama sekali bukan tandingannya dalam teka teki atau puisi. Lin Xi'in tidak membenci Linlong. Sebaliknya, dia menikmatinya. Selain mereka, mayoritas orang di kapal itu adalah pedagang dari kota bintang surgawi. Ada beberapa alkemis, tapi jumlahnya sangat sedikit dan mereka bukanlah orang yang kuat. Ketika mereka melihat Linlong dan Lin Xi'in, mereka dengan hormat menyapa mereka. Linlong adalah seseorang yang didukung oleh Kong Xi dan Luo Hong. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, Linlong pasti akan memiliki posisi di aliansi alkemis. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak memperlakukan Linlong dengan serius? Situasi itu tentu saja membuat Lin Xi'in sangat bahagia. 286. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, perahu berhenti di sebuah pulau kecil di tengah danau. Para penumpang pun turun dari perahu dan berjalan menuju pulau kecil tersebut. Pulau kecil ini menjadi lokasi kedua kegiatan melihat lampion ini. Seperti dugaan Liu Jingtong, Linlong dan Lin Xi'in segera meninggalkan kerumunan setelah memasuki pulau kecil dan berjalan ke tempat terpencil di pulau itu. Seperti dugaanku, pasangan pezina ini pasti akan melakukan hal yang tidak pantas itu, pikir Liu Jingtong penuh kebencian di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Liu Jingtong, yang menyukai Lin Xi'in, rela membiarkan Linlong melakukan sesuatu padanya di depannya. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan kerumunan untuk diam-diam mengelilingi Linlong. Kenamnya semuanya ahli dan pada dasarnya tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan. Tentu saja, mereka tidak khawatir ketahuan oleh Linlong dan Lin Xi'in. Setelah mengelilingi Linlong dan Lin Xi'in sepenuhnya, Liu Jingtong meraum dan menonjol. Namun, agar tidak mengungkapkan identitas mereka, mereka secara alami menutupi wajah mereka. Apalagi mereka semua mengenakan baju malam berwarna hitam. Tentu saja, mereka tidak khawatir Linlong dan Lin Xi'in akan dapat mengetahui identitas mereka. Tentu saja, ketika memberi pelajaran pada Linlong, Liu Jingtong secara alami tidak keberatan diam-diam mengungkapkan wajah aslinya di depan Linlong sehingga Linlong akan menyesal memprovokasi dia dan mencuri wanitanya. Siapa kamu? Melihat ke enam ahli itu tiba-tiba muncul, Lin Xi'in langsung sedikit panik. Dia dapat melihat bahwa orang-orang ini sangat berkuasa. Mereka bukanlah pencuri biasa. Namun, sungguh aneh jika pencuri seperti itu muncul di tempat seperti ini. Siapa kamu? Tentu saja orang-oranglah yang mencuri uang Anda. Liu Jingtong terkekeh dan berjalan menuju Linlong dan Lin Xi'in. Tunggu, apakah kamu tahu siapa kami? Saya putri tertua dari keluarga Lin. Tuan muda ini adalah murid dari instruktur aliansi alkemis, Kong Xi. Lin Xi'in dengan cepat menjadi tenang. Orang-orang ini sangat berkuasa. Dia tahu bahwa hanya dengan mengemukakan latar belakang mereka dia dapat menghindari bahaya. Aku tidak peduli apa latar belakangmu. Hari ini, selain menyerahkan semua uangmu, kamu, seorang wanita cantik yang lembut, juga akan tetap tinggal. Liu Jingtong tertawa dingin. Jika mereka ingin melakukan suatu akting, tentu saja mereka harus melakukannya sepenuhnya. Jika tidak, dengan status Liu Jingtong, mengapa dia peduli dengan uang Linlong dan Lin Xi'in? Kamu, melihat orang-orang di depannya tidak berniat berkompromi, Lin Xi'in sedikit panik lagi. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Lin Xi'in seperti ini, Liu Jingtong menjadi semakin tidak takut. Ketika dia berjalan di depan Lin Xi'in, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan menatap Linlong. Lin Long, mari kita lihat apakah kamu masih bisa berpuas diri. Seorang alkemis lemah sebenarnya berani memprovokasi keluarga Liu kami. Pernahkah kamu melihat hantu sekarang? Anda akan ikut serta nanti. Berpikir seperti ini, dia tidak bisa menahan senyum jahatnya dan berkata, Nona, apakah pria cantik ini kekasihmu? Aku tidak menyukainya. Bolehkah aku menghajarnya? Tidak, Lin Xi'in buru-buru berteriak. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Jika mereka dipukuli, itu bukan hanya cedera kecil. Ketika Liu Jingtong mendengar Lin Xi'in memohon nyawa Linlong, dia menjadi semakin tidak senang. Dia langsung mengirimkan tendangan terbang ke arah Linlong. Tendangan ini bukan sekedar tendangan biasa. Itu dipenuhi dengan energi yang sangat kuat. Jelas sekali dia ingin melumpuhkan Linlong dengan satu tendangan. Tendangan ini sangat cepat sehingga Lin Xi'in bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena fakta bahwa Linlong menyembunyikan kekuatannya dalam catatan dantian, Liu Jingtong berasumsi bahwa Linlong tidak terlalu kuat. Selain itu, ada lima ahli lainnya di sekitarnya. Liu Jingtong percaya bahwa Linlong tidak akan berani melawan. Tentu saja, meski dia melawan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun siapa sangka di saat itulah lawannya juga mengirimkan tendangan terbang. Terlebih lagi, kecepatannya jelas jauh lebih cepat dari miliknya, dan tidak perlu menyebutkan kekuatan tendangannya. Dalam sekejap, kulit Liu Jingtong berubah drastis, tapi bagaimana dia bisa mengubah serangannya tepat waktu. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Mereka juga ingin menyelamatkan Liu Jingtong, tapi bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu. Pada saat itulah tendangan Linlong mendarat tepat di Liu Jingtong. Dengan keras, Liu Jingtong terlempar. Ah! Tangisannya yang menyedihkan juga bergema di langit malam. Namun, dia tidak menabrak pohon di depannya karena Marsial Lord sudah bergerak cepat dan menangkapnya. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Marsial Lord buru-buru berteriak. Aku, aku baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja, perut bagian bawah Liu Jingtong sangat sakit hingga dia gemetar. Setelah menundukkan kepala dan menunduk, ia menjadi semakin ketakutan karena kejantanannya jelas-jelas telah dilumpuhkan oleh lawannya. Warna kulit Marsial Lord juga berubah. Dia tahu bahwa lawannya mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Tendangannya tidak melukai bagian tubuhnya yang lain. Bahkan dia, seorang Marsial Lord, belum tentu bisa melakukan itu. Melumpuhkan, dot dia. Liu Jingtong menunjuk ke arah Linlong dan berkata dengan tubuh gemetar. Kejantanannya lumpuh, dan dia bahkan tidak bisa berhubungan seks di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak cukup membenci Linlong hingga mencabik-cabiknya? Dalam sudut pandangnya, dia hanya ceroboh. Keterampilan Linlong benar-benar kalah dengan miliknya, jadi lima orang lainnya pasti bisa melumpuhkan Linlong. Namun, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya karena saat yang lain ingin bergerak, gelombang raungan keras terdengar dari segala arah. Segera setelah itu, selusin orang muncul di sekitar mereka. Melihat selusin orang itu, bagaimana mereka berani bergerak. Mereka yang datang semuanya adalah orang-orang terkenal di kota bintang surgawi. Ada Presiden Luo Hong dari Aliansi Alkemis, Guru Kong Zi, dan para kepala serta pakar dari klan dan kekuatan lain. Dibandingkan dengan orang-orang itu, mereka sama kecilnya dengan semut. Tidak ada satupun orang dari keluarga Liu di antara mereka. Liu Jingtong menyadari bahwa dia telah ditipu. Namun, pada saat itu, orang lain keluar dari kegelapan. Melihat orang itu, Liu Jingtong sangat terkejut hingga hampir pingsan. Itu karena orang itu adalah kepala keluarga Liu, ayahnya, Liu Kangning. Di kota bintang surgawi yang begitu besar, sebenarnya ada orang yang berani merampok pulau bintang surgawi. Nyali mereka benar-benar terlalu besar. Coba saya lihat siapa anda, hingga berani melakukan kejahatan di kota bintang surgawi. Liu Kangning berteriak sambil berjalan mendekat. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia menahan amarahnya karena masalah putranya. Wajar saja saat ini, dia ingin melampiaskan amarahnya kepada para pencuri itu. Karena Liu Jingtong dan yang lainnya bertopeng dan berpakaian hitam, selain jeritan menyedihkan tadi, orang-orang yang mendengar jeritan itu dan bergegas mendekat secara alami melihat Liu Jingtong dan yang lainnya sebagai pencuri. Saat ini, Liu Jingtong sangat ingin menangis tetapi tidak menangis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkan bawahannya menutupi wajah mereka. Ini pada dasarnya adalah pengakuan tanpa tekanan, dan dia bahkan tidak bisa berdalih tentang hal itu. Namun, mengapa sekelompok orang ayahnya muncul di sini saat ini? Ini adalah hal yang paling tidak bisa dia pahami, tetapi saat ini, tidak ada orang yang membantunya menjawab. Menghadapi situasi seperti ini, menghadapi interogasi ayahnya, Liu Jingtong sejenak melupakan rasa sakit di perut bagian bawahnya. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Tuan mereka tidak menjawab, dan orang yang berjalan adalah kepala keluarga Liu mereka. Yang lain bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Melihat pria bertopeng ini tidak mengatakan apa-apa, Liu Kangning semakin marah. Bahkan sebelum dia mendekat, dia langsung mengirimkan tendangan terbang ke arah Liu Jingtong. Dengan statusnya, menendang dan melukai pencuri seperti ini hingga mati bukanlah masalah. Tindakan semacam ini segera membuat Liu Jingtong dan yang lainnya ketakutan. Perut bagian bawahnya terluka, dan dengan tendangan semacam ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Jadi, Liu Jingtong buru-buru berteriak, Ayah, ini aku. Sebelumnya, Liu Jingtong sengaja membuat suaranya serak agar Lin Long dan Lin Xiin tidak bisa mendengarnya. Sekarang dia tidak menyembunyikannya, Liu Kangning dan yang lainnya secara alami dapat mendengarnya. Mendengar bahwa itu adalah kata-kata Liu Jingtong, Liu Kangning dengan paksa menghentikan tendangan terbangnya, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pria bertopeng itu bisa menjadi tuan muda keluarga Liu, Liu Jingtong? Mungkinkah Liu Jingtong sengaja berpura-pura menjadi pencuri untuk memberi pelajaran pada Lin Long? Pada saat ini, semua orang di sekitar segera mengerti. Liu Kangning dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, merobek topeng Liu Jingtong, dan berteriak, Apa yang terjadi? Kesalahpahaman. Itu semua, kesalahpahaman. Liu Jingtong tergagap. Paman Kangning, ini bukan kesalahpahaman. Tuan Mudalin dan saya sedang berjalan di sini, dan mereka tiba-tiba melompat keluar. Tuan Mudaliu bahkan langsung menendang ke arah Tuan Mudalin. Untungnya Tuan Mudalin sudah bersiap, kalau tidak yang terluka akan menjadi Tuan Mudalin. Lin Xi'in segera membantah. Kesalahpahaman. Itu semua salahpaham, Liu Jingtong buru-buru berkata lagi. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia membantah, itu tidak ada gunanya. Topeng di wajah mereka pada dasarnya menegaskan kejahatan mereka. Berpikir tentang bagaimana mereka diundang oleh Luo Hong untuk mengagumi lentera hari ini, dia berkata bahwa itu untuk menyelesaikan konflik sebelumnya, tetapi hal semacam ini harus terjadi pada saat seperti itu. Setelah berpikir dengan hati-hati, bagaimana mungkin Liu Kangning tidak melihat bahwa keluarga Liu nya jelas-jelas telah dipermainkan. Dia hanya bisa menyalahkan putranya. Dia ingin diam-diam memberi pelajaran kepada orang lain, tetapi jatuh ke dalam lubang yang sudah digali oleh orang lain. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tinggal di sini sungguh memalukan, jadi dia segera berkata dengan dingin, bantu Tuan Mudamu berdiri, ayo pergi. Paman Liu, aku benar-benar minta maaf. Jika aku tahu itu Tuan Mudamu, aku tidak akan menendangnya begitu keras sekarang. Lin Long berpura-pura sangat menyesal. Melihat Lin Long masih berpura-pura patuh, hati Liu Kangning secara alami menjadi lebih marah, tetapi saat ini, dia hanya bisa menelan giginya yang patah ke dalam perutnya. Setelah mendengus dingin, dia langsung membawa Liu Jing Tong dan yang lainnya pergi. Dengan kejadian seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang masih ingin mengagumi lentera. Jadi, sekelompok orang yang dengan susah payah dikumpulkan Luo Hong dengan cepat bubar. Adik Lin, kamu benar-benar hebat, benar-benar membuat rencana seperti itu, menyebabkan Liu Jing Tong dan yang lainnya menderita kerugian yang begitu besar, dan mereka hanya bisa menderita dalam diam, tidak bisa berkata apa-apa. Luo Hong, yang sedang berjalan bersama mereka ketika mereka pergi, tentu saja mengacungkannya. Alasan mengapa dia tiba-tiba mengundang orang-orang ini hari ini tentu saja karena pengaturan Lin Long sebelumnya. Lin Long berkata kepada Luo Hong bahwa Liu Jing Tong telah mengirim orang untuk mengikutinya, dan dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak, dan Luo Hong secara alami menyetujui permintaan Lin Long. Liu Jing Tong yang malang tidak tahu bahwa setelah dia mengirim orang untuk mengikuti Lin Long, dia akan segera ditemukan oleh Lin Long dan memasang jebakan seperti itu. Setelah mendengarkan kata-kata beberapa orang, Lin Xi In, yang mengerti apa yang sedang terjadi, mau tidak mau memukul Lin Long beberapa kali dengan tinju merah mudanya, mengeluh bahwa Lin Long dengan jelas mengetahui masalah ini dan membuat pengaturan, tapi tetap saja tidak memberitahunya, menyebabkan dia tidak khawatir. 287. Ayah, mohon carilah keadilan untuk putramu. Liu Jing Tong berteriak kepada ayahnya di salah satu kamar rumah keluarga Liu. Perut bagian bawahnya masih terasa sakit. Yang membuat hatinya bergetar adalah ayahnya telah mengatakan bahwa tanpa pil kebangkitan, dia mungkin tidak akan bisa berhubungan seks selama sisa hidupnya. Namun, pil kebangkitan bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Dikatakan bahwa hanya ada tiga pil di seluruh wilayah tengah dalam 100 tahun terakhir. Di mana keluarga Liu dapat menemukan pil kebangkitan lainnya. Karena itu, dia secara alami sangat membenci Lin Long, yang telah mencoba membunuhnya. Jangan khawatir, nak, ayah akan mencari keadilan untukmu, kata Liu Kang Ning dengan wajah muram. Dia awalnya mengira cedera Liu Jing Tong tidak serius karena Liu Jing Tong sepertinya tidak terluka serius. Siapa sangka dia akan terluka di tempat seperti itu? Liu Jing Tong adalah putra satu-satunya. Jika dia benar-benar tidak bisa berhubungan seks, bukankah itu berarti keluarga Liu tidak lagi memiliki keturunan? Oleh karena itu, dia juga sangat membenci Lin Long. Ayah, ayah harus mengirim seniman bela diri yang lebih kuat untuk menghadapi Lin Long. Kali ini, dia beruntung memiliki Luo Hong dan Kong Xi dari aliansi alkemis yang membantunya. Dia tidak akan seberuntung itu lain kali, kata Liu Jing Tong dengan kejam. Jangan khawatir, nak, aku secara pribadi akan membawa Lin Long kepadamu untuk meminta maaf dan membuatnya tidak bisa berhubungan seks, Liu Kang Ning menjamin. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada ayah sebelumnya. Nak, kamu istirahat dulu. Ayah pergi dulu. Apapun yang terjadi, aku akan mengurus masalah ini sampai akhir. Setelah berulang kali menjamin, Liu Kang Ning keluar dari kamar Liu Jing Tong. Lin Long, kompetisi alkimia sudah dekat. Memenangkan tempat pertama lebih penting. Aku akan membiarkanmu hidup sekarang, kata Liu Kang Ning penuh kebencian sambil berjalan keluar dari kamar Liu Jing Tong. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berjalan maju dengan langkah besar. Setelah memasuki aula utama, seorang pemuda terpelajar berusia 20-an yang sepertinya menunggunya segera berdiri dan menyapanya dengan hormat. Salam, Paman keempat. Hahaha, melihat pemuda terpelajar itu, kabut di wajah Liu Kang Ning menghilang. Setelah tertawa, dia menepuk bahu pemuda itu dan memuji, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saya tidak menyangka keponakannya menjadi semakin menonjol. Bolehkah aku tahu masalah mendesak apa yang dimiliki Paman keempat agar aku segera kembali ke kota Stelarski? Pemuda yang beradab itu bertanya. Seperti ini. Baru-baru ini, Persatuan Alkemis Kota Tian Sing akan mengadakan kompetisi alkimia. Jika waktunya tiba, Anda akan mewakili klan Liu untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, Anda harus mendapatkan tempat pertama. Ekspresi Liu Kang Ning menjadi sangat serius. Alasan mengapa dia sangat menghargai keponakannya, Li Cheng, sepenuhnya karena bakat luar biasa Li Cheng di bidang alkimia. Dia mendengar bahwa dalam waktu kurang dari dua tahun setelah meninggalkan Stelarski City, Li Cheng telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi Alkemis kelas 3. Tahun ini, Li Cheng bahkan memperoleh kualifikasi menjadi Alkemis kelas 4. Karena itulah dia bergegas kembali ke kota Bintang Surgawi. Li Cheng telah meninggalkan kota Stelarski enam tahun lalu menuju wilayah timur. Dia mempelajari seni penyempurnaan dari seorang teman alkemis di wilayah timur. Aku penasaran kenapa Paman keempat begitu menghargai kompetisi alkimia ini. Li Cheng tidak dapat memahaminya. Lagi pula, di tempat di mana para alkemis berkumpul, mengadakan kompetisi alkimia adalah hal yang sangat umum. Liu Kang Ning dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menguping, dia berbisik, keponakan, kamu tidak mengerti. Kali ini, hadiah dari Serikat Alkemis untuk Sang Juara bukanlah masalah kecil. Mereka bahkan mengambil harta Serikat Alkemis, bagan obat segudang. Siapapun memperoleh tempat pertama akan dapat membaca bagan obat segudang ini selama sehari. Apa? Mendengar kata-kata Liu Kang Ning, Li Cheng langsung terkejut, persatuan alkemis wilayah tengah benar-benar mengambil harta karun sebesar itu. Tidak heran jika Li Cheng terkejut. Bagan obat segudang ini adalah harta paling berharga dari persatuan alkemis wilayah tengah. Alasan mengapa persatuan alkemis mampu berkembang dari tempat kecil menjadi tempat yang kuat terkait erat dengan bagan obat segudang ini. Pernah ada rumor bahwa bahkan seorang alkemis biasa, jika mereka bisa menyelesaikan membaca miriat drug chart ini, mereka setidaknya akan menjadi alkemis kelas 4. Dari sini terlihat betapa luar biasa bagan obat segudang ini. Namun, tidak mudah untuk membaca bagan obat segudang ini. Bahkan jika seseorang bisa masuk ke persatuan alkemis dan dihargai oleh mentor persatuan alkemis, dia tetap tidak akan memiliki kesempatan untuk membaca buku ini. Sebab, ada syarat krusial untuk membaca buku ini. Itu berarti tinggal di persatuan alkemis selama 10 tahun. Terlebih lagi, selama 10 tahun ini, seseorang tidak boleh membuat kesalahan apapun yang akan mengecewakan persatuan alkemis. Jika seseorang melakukannya, betapapun kuatnya dia, dia tidak akan memenuhi syarat untuk membaca buku ini. Karena kondisi yang sulit ini, ketika Li Cheng mendengar bahwa persatuan alkemis benar-benar membagikan bagan obat segudang sebagai hadiah, dia tentu saja sangat terkejut. Itu benar, Liu Kang Ning mengangguk. Namun, ku dengar kompetisi alkimia kota bintang surgawi ini terbuka untuk seluruh wilayah tengah. Jika sang juara diambil oleh kekuatan lain, bukankah persatuan alkemis akan menangis? Mengapa orang-orang mereka membuat keputusan bodoh seperti itu? Li Cheng tidak mengerti. Ada alasan lain. Pendiri persatuan alkemis, Blazing Heaven, pernah menetapkan peraturan. Setiap 10 tahun, seseorang harus menggunakan bagan obat segudang ini sebagai hadiah. Selain itu, peta ini harus terbuka untuk seluruh wilayah tengah. Liu Kang Ning berkata, Saya benar-benar tidak dapat memahami hal ini. Mata Li Cheng langsung melebar. Memang benar, untuk mengambil seni absolut klan mereka sebagai hadiah, dan target audiensnya bahkan bukan bangsanya sendiri. Bagaimana dia bisa memahami hal ini? Siapa yang tahu apa yang dipikirkan mentor Blazing Heaven? Singkatnya, keponakan, kamu hanya perlu ingat bahwa kamu harus mendapatkan tempat pertama dan mendapatkan hak untuk membaca miriat drug chart ini. Liu Kang Ning berkata dengan sungguh-sungguh. Di seluruh wilayah tengah, Liu Kang Ning bukan satu-satunya yang mendambakan daftar obat segudang. Terlebih lagi, konflik baru-baru ini dengan persatuan alkemis membuatnya memutuskan bahwa ia harus mendapatkan bagan obat segudang. Namun, meskipun keponakanmu baru-baru ini naik menjadi alkemis kelas 4, ada terlalu banyak alkemis kuat di generasi muda wilayah tengah. Aku khawatir akan sangat sulit bagi keponakanmu untuk mendapatkan tempat pertama. Liu Kang berkata dengan cemas. Tidak, dia tidak hanya khawatir. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan tempat pertama. Keponakan, jangan khawatir. Kali ini, tidak banyak alkemis kuat di generasi muda wilayah tengah. Selama kamu berpartisipasi dan menunjukkan kekuatanmu, kamu akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat pertama. Bahkan jika kamu menghadapi tantangan apapun, Paman akan memikirkan cara untuk membantumu, kata Liu Kangning. Melihat betapa percaya diri Liu Kangning, hati Li Cheng tergerak. Lagi pula, sebagai seorang alkemis, miriat drug chart adalah sesuatu yang ingin dia lihat. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa selama dia melihat miriat drug chart, prestasinya di bidang alkimia akan naik ke level yang lebih tinggi. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan Paman keempat. Keponakanmu akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini, Li Cheng segera berkata. Bagus, bagus, bagus. Itu bagus. Liu Kangning langsung tertawa. Alasan kenapa dia begitu bahagia adalah wajar karena kebenarannya mirip dengan apa yang dia katakan. Selain itu, dia memiliki kartu truf yang lebih kuat. Begitu dia mendapatkan kartu truf itu, Li Cheng pasti akan mendapatkan tempat pertama. Di tengah malam, ketika jalanan kota bintang surgawi kosong, Liu Kangning diam-diam berjalan keluar dari klan Liu dan menyelinap keluar kota di bawah naungan malam. Dengan sangat cepat, dia sampai di hutan belantara di luar kota. Setelah melihat tenda hitam di bawah pohon besar, dia langsung berjalan mendekat. Saat kompetisi alkimia kota bintang surgawi akan dimulai, tentu saja akan ada berbagai orang eksentrik berkumpul di kota bintang surgawi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat tenda seperti itu di luar kota. Namun, Liu Kangning dengan jelas mengetahui bahwa pihak lain ada di sini. Sesampainya di depan tenda, seorang pria jangkung berbaju hitam yang semula tersembunyi di kegelapan segera muncul. Siapa? Pihak lain bertanya dengan suara rendah. Patriark Liu Klan dari kota bintang surgawi, Liu Kangning, jawab Liu Kangning. Sebelum orang itu dapat menjawab, sebuah suara tua dan dalam terdengar dari dalam tenda. Suara ini terdengar seperti berasal dari bawah tanah. Masuk. Pria berbaju hitam segera membuka tenda dan memberi isyarat agar Liu Kangning masuk. Liu Kangning masuk dengan punggung ditekuk. Tidak ada cahaya di dalam tenda. Dalam kegelapan seperti itu, Liu Kangning hampir tidak bisa melihat seorang lelaki tua dan kurus duduk di depannya. Namun, dia sepertinya sudah tahu siapa pihak lainnya, jadi dia tidak memikirkannya. Salam untuk penatua Changyun. Liu Kangning berkata dengan hormat. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Liu Kangning adalah orang yang sangat arogan di kota bintang surgawi. Tidak peduli siapa yang dia temui, dia tidak akan begitu hormat. Dia bahkan berani menantang Luo Hong secara langsung. Namun, di depan lelaki tua ini, Liu Kangning sangat hormat sehingga dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. N, pria tua di seberangnya menganggup dan berkata, Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Ya, setelah mengatupkan giginya, Liu Kangning menganggup penuh semangat. Saya bersedia menyerahkan pengetahuan tentang miriat drukcar kepada penatua setelah mendapatkannya. Bagus, wajah lelaki tua yang seperti kulit jeruk itu langsung tersenyum. Namun, sepertinya ada masalah saat ini. Orang-orang saya tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mendapat tempat pertama. Oleh karena itu, saya meminta bantuan penatua. Liu Kangning berkata, Begitukah? Ini sudah sesuai ekspektasiku. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan kuali kecil dari kegelapan dan menyerahkannya kepada Liu Kangning. Ini adalah kuali kecil yang dimurnikan sesuai dengan templatnya. Liu Kangning segera mengambil kuali kecil itu. Setelah beberapa kali melirik, wajahnya langsung menampakkan ekspresi gembira. Elder memang luar biasa. Kuali bayangan lima segel saja bukanlah apa-apa. Orang tua itu mendengus dengan nada menghina dan kemudian menyerahkan sebuah botol kecil. Jelas sekali ada ramuan di dalamnya. Apa ini? Liu Kangning sedikit terkejut. Ramuan ilahi yang melekatkan jiwa kelas 4. Kata-kata lelaki tua itu langsung membuat wajah Liu Kangning semakin gembira. Ini karena ramuan ilahi yang melekatkan jiwa kelas 4 ini bukanlah ramuan biasa. Itu adalah ramuan yang memungkinkan alkemis kelas 3 biasa untuk secara langsung memiliki kekuatan alkemis kelas 4. Namun ramuan semacam ini tidak mudah didapat. Dapat dikatakan bahwa di seluruh aliansi alkemis wilayah tengah, tidak ada seorang pun yang mampu memurnikan ramuan semacam itu. Dengan obat mujarab ini, kemungkinan keponakannya Li Cheng mendapat peringkat pertama bisa dikatakan 100%. Terima kasih, Penatua Changyun. Liu Kangning sangat gembira. 288. Hadiah untuk juara kompetisi alkimia ini adalah hak untuk membaca daftar obat segudang. Lin Long berpikir sendiri sambil duduk di aula utama halaman. Sejak dia dilahirkan kembali, mudah baginya untuk mengingat hal-hal ini berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan miriat drug chart, karena dengan pengetahuannya saat ini, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Namun, bagan obat segudang ini masih memiliki sesuatu yang menarik baginya, yaitu formula pil di belakang bagan. Formula pil ini adalah sesuatu yang kurang darinya, dan itu adalah sesuatu yang mutlak perlu dia dapatkan. Hanya dengan formula pil inilah dia bisa memurnikan api spiritual di wilayah rahasia aliansi alkemis. Api spiritual berbeda dari api spiritual lainnya. Hanya pil yang dibuat dengan formula pil ini yang dapat dimurnikan sepenuhnya. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan tempat pertama dan mendapatkan hak untuk membaca miriat drug chart. Kalau tidak, jika dia ingin mendapatkan hak ini, dia harus patuh tinggal di aliansi alkemis selama 10 tahun. Namun, mengapa dia membuang 10 tahun di sini? Setelah itu, selain berkultivasi, Lin Long juga akan pergi ke tempat Kong Zi atau menggoda Lin Xi'in. Karena kompetisi alkimia sudah dekat, Kong Zi tidak terlalu memperhatikan Lin Long. Lagipula, kekuatan yang ditunjukkan Lin Long sebelumnya tidak cukup kuat untuk menempatkannya di posisi tiga besar. Menurut Kong Zi, Lin Long adalah seseorang yang memiliki potensi, namun mustahil baginya untuk membuat namanya terkenal dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, perhatian Kong Zi sepenuhnya tertuju pada kakak senior Lin Long yang lain. Karena kompetisi alkimia, pernikahan Lin Long dan Lin Xi'in ditunda. Seiring berjalannya waktu, tanggal kompetisi alkimia semakin dekat. Jumlah pemuda berbakat di kota Tiansing meningkat, menyebabkan jalanan kota Tiansing dipenuhi orang. Ada begitu banyak orang sehingga beberapa orang tidak punya pilihan selain tinggal di luar kota. Namun, ini adalah pemandangan umum bagi masyarakat kota Tiansing. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut sama sekali. Pada hari ini, Lin Long, yang baru saja kembali dari pasar, mengerutkan alisnya ketika dia tiba di pintu masuk aliansi alkemis. Ada antrian panjang di pintu masuk. Biasanya, Lin Long bisa memasuki persatuan alkemis dari pintu masuk lain. Namun, akhir-akhir ini semakin banyak orang yang datang ke Stellarsky City. Untuk mencegah kecelakaan, persatuan alkemis tidak punya pilihan selain menerapkan aturan ketat. Setiap orang harus melewati pintu masuk utama. Bahkan Lin Long, yang mendapat pengakuan dari Presiden, tidak terkecuali. Tentu saja, meski begitu, mereka biasanya tidak berbaris untuk memasuki aliansi alkemis. Alasan mengapa mereka menghadapi kejadian seperti itu hari ini adalah karena aliansi alkemis telah menyiapkan kelas pelatihan. Sederhananya, konon akan ada seorang guru yang datang untuk memberikan ceramah. Hal ini tentu saja menarik perhatian para talenta muda di luar Alchemist Alliance. Mereka semua berkumpul. Menurut mereka, meski tidak mendapat tempat dalam kompetisi tersebut, mereka tetap bisa mendapatkan sesuatu dengan mengikuti pelatihan ini. Tentu saja, tidak sembarang Tom, Dick, atau Harry bisa masuk ke Alchemist Alliance untuk mendengarkan ceramah semacam itu. Aliansi alkemis menetapkan bahwa hanya alkemis kelas 2 yang boleh masuk. Tentu saja, tidak banyak alkemis tingkat kedua. Lin Long datang di waktu yang salah. Namun, menunggu sedikit waktu ini tidak menjadi masalah bagi Lin Long, dan dia bahkan menikmatinya. Karena hal ini membuatnya merasa seolah-olah benar-benar kembali ke masa lalu, perasaan kembali ke masa ketika ia masih muda. Siapa sangka saat dia berdiri di antrean, seseorang tiba-tiba berjalan dari antrean di depannya. Orang ini memiliki penampilan yang istimewa dan anggun, bahkan dia memegang kipas lipat di tangannya. Yang mengejutkan, si Kong Yu itulah yang ditemui Jiang Yi pada hari pertama dia datang ke kota Stelarski. Lin Long memiliki kesan yang sangat mendalam terhadapnya karena adegan di mana si Kong Yu mencoba memulai percakapan dengan Lin Si Yin dan ditolak masih segar dalam ingatannya. Intuisi Lin Long memberitahunya bahwa tidak ada hal baik yang akan dihasilkan dari kedatangan si Kong Yu. Benar saja, bahkan sebelum dia mendekat, si Kong Yu sudah berbicara dengan nada yang aneh. Oh, bukankah ini sosok hebat yang ingin memulai percakapan dengan Nona Muda Si Yin di Stelarski Pup hari itu? Kakak senior si Kong, apakah orang ini juga akan memulai percakapan dengan Nona Muda Si Yin? Hahaha, lelucon yang luar biasa. Orang seperti itu benar-benar pergi untuk memulai percakapan dengan Nona Muda Si Yin. Jika dia bisa memulai percakapan dengan Nona Muda Si Yin, saya khawatir babi bisa memanjat pohon. Dia hanya sedikit tampan, namun dia ingin memulai percakapan dengan Nona Muda Si Yin. Apakah menurutnya matahari terbit dari barat? Sesaat, beberapa orang yang mengantri langsung mengikuti si Kong Yu dan mulai melontarkan sindiran terhadap Lin Long. Mereka mengenali si Kong Yu dan mengetahui identitasnya. Mereka juga tahu bahwa si Kong Yu tidak akan pernah memprovokasi ahli manapun. Jadi, untuk mengjilat si Kong Yu, mereka secara alami mulai mengejek Lin Long. Setelah si Kong Yu gagal memulai percakapan dengan Lin Long hari itu, dia kebetulan meninggalkan kota Stelarski selama beberapa hari. Karena itu, dia melewatkan serangkaian pertunjukan bagus yang ditampilkan Lin Long. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa Lin Long adalah orang yang menerima bantuan Kong Zi, Luo Hong, dan yang lainnya dan menendang Liu Jing Tong sampai dia kehilangan kemampuannya untuk berhubungan seks, dia bahkan tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Lin Long. Jika dia diberi 10 nyali. Adapun beberapa orang di sampingnya, mereka juga baru saja tiba di kota Stelarski dari kota di luar. Tentu saja, mereka tidak mengetahui identitas Lin Long. Mereka mengira Lin Long sama seperti mereka yang datang ke sini untuk mengantri dengan getir. Tentu saja, mereka tidak takut akan masalah apapun. Hari itu, si Kong Yu melakukan sedikit penyelidikan terhadap Lin Long dan mengetahui bahwa Lin Long adalah orang luar yang baru saja tiba di kota Stelarski. Tentu saja, dia sama sekali tidak menatap Lin Long. Melihat reaksi mereka, Lin Long mau tidak mau menganggapnya lucu. Namun, dia bukanlah tipe orang yang akan memulai pertengkaran dengan seseorang hanya karena beberapa kata. Tentu saja, yang terpenting adalah suasana hatinya sedang baik hari ini. Melihat Lin Long benar-benar tersenyum, si Kong Yu mengira Lin Long sedang mengejeknya karena gagal memulai percakapan dengan Lin Long hari itu. Ekspresinya langsung berubah sedikit jelek. Secara kebetulan, pada saat ini, murid dari aliansi alkemis yang saat ini bertanggung jawab atas pemeriksaan identitas di pintu masuk mengira ada sesuatu yang telah terjadi dan berjalan mendekat. Si Kong Yu memiliki hubungan yang baik dengan murid dari aliansi alkemis ini. Tiba-tiba, dia membuat rencana dan segera berkata kepada muridnya, kakak senior Huofeng, kekuatan orang ini bahkan bukan alkemis kelas 2. Dia sebenarnya ingin menyelinap ke aliansi alkemis. Dia benar-benar tidak menghormati peraturan aliansi alkemis. Meskipun si Kong Yu jauh lebih kuat dari Huofeng, karena Huofeng adalah murid aliansi alkemis, dia biasanya menyanjung Huofeng dan memanggilnya kakak laki-laki. Tentu saja, Huofeng menikmatinya. Sekarang dia melihat bahwa si Kong Yu jelas-jelas mempersulit Linlong dan berpikir bahwa pihak lain lebih lemah dari si Kong Yu, Huofeng tentu saja ingin membalas budi si Kong Yu. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot memverifikasi kekuatan Linlong yang sebenarnya dan langsung memperlakukan Linlong sebagai seseorang yang bahkan bukan alkemis kelas 2 seperti yang dikatakan si Kong Yu. Ekspresinya segera berubah menjadi dingin. Saudaraku, aliansi alkemis bukanlah tempat di mana kamu bisa menyelinap masuk. Jadi, cepat tinggalkan tempat ini. Huofeng juga seorang murid dari aliansi alkemis yang baru saja kembali. Meskipun dia pernah mendengar perbuatan Linlong, dia belum pernah melihat Linlong secara langsung. Oleh karena itu, dia tidak menyangka orang di depannya adalah Linlong. Karena itu, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Awalnya, si Kong Yu dan yang lainnya sudah cukup menyebalkan. Sekarang Huofeng bertingkah sombong dan menindas orang lain, bagaimana mungkin Linlong masih memiliki ekspresi yang bagus. Ekspresinya segera menjadi gelap dan dia dengan dingin berkata, kakak senior, bagaimana jika saya tidak pergi? Yo, kamu cukup berani. Kamu benar-benar berani membalas perkataan kakak senior aliansi alkemis. Orang-orang di sekitarnya langsung berteriak. Kata-kata mereka tentu saja membuat Huofeng merasa lebih puas. Kita harus tahu bahwa kekuatan orang-orang ini mirip dengan dia, tetapi mereka semua menyanjungnya dan memanggilnya kakak senior karena hubungan mereka dengan aliansi alkemis. Karena itu, Huofeng ingin menjadi kakak laki-laki dan memberi pelajaran pada Linlong yang bodoh. Dia segera memasang wajah tegas dan berteriak pada Linlong, aku sudah memberimu wajah, tapi kamu tetap tidak menginginkannya. Apakah kamu yakin aku tidak akan memukulmu? Mendengar kata-kata Huofeng, orang-orang di samping si Kong Yu segera menyingsingkan lengan baju mereka dan berkata dengan keras, saudara senior Huofeng, silakan berdiri di samping. Biarkan kami memberi pelajaran pada bocah sombong ini untukmu. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dari Alchemist Alliance? Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka langsung mengayunkan tinju mereka ke arah Linlong, sementara yang lain langsung mengirimkan tendangan terbang ke arahnya. Karena orang-orang dari Alchemist Alliance telah berbicara, apa lagi yang harus mereka takuti? Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan segera bisa mengalahkan Linlong, yang merusak pemandangan, hingga menjadi kepala babi. Siapa sangka sebelum tinju dan tendangan mereka mendarat di Linlong, mereka hanya akan melihat bayangan terbang, diikuti oleh kekuatan dahsyat yang menyerang mereka. Meskipun mereka juga seorang master bela diri, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk melawan. Mereka langsung tersapu oleh tendangan angin kekerasan Linlong. Bahkan si Kong Yu, yang tidak bergerak dan ingin menyaksikan Linlong dipukuli, pun tidak luput. Aduh-aduh-aduh. Orang-orang yang dikirim terbang oleh Linlong ke tanah semuanya meratap kesakitan. Untuk sesaat, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bangun. Alasannya adalah karena Linlong telah memberikan pukulan yang keras, begitu berat hingga mereka semua terluka parah. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang masih mengantri di depan mereka semua menoleh, wajah mereka dipenuhi keheranan. Sebenarnya ada seseorang yang berani bertarung di depan Alchemist Alliance. Inilah yang paling mengejutkan mereka. Secara kebetulan, orang-orang ini baru saja tiba di kota bintang surgawi, jadi tidak ada satupun dari mereka yang mengenali Linlong. Kalau tidak, mereka pasti akan membuat keributan besar. Kamu, kamu benar-benar berani memukul orang-orang di aliansi Alchemist. Apakah kamu, lelah hidup? Huo Feng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak takut, tapi marah. Dia mengira Linlong tidak berani memukulnya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Karena saat suaranya jatuh, Linlong sudah mengirimkan tendangan terbang ke arahnya. Dengan suara, bang, Huo Feng langsung dikirim terbang menuju pintu masuk utama Alchemist Alliance. Di udara, dia dengan keras memuntahkan setegup darah, dan secara tidak sengaja menabrak beberapa orang dari aliansi Alchemist yang baru saja hendak keluar dari pintu masuk utama. Orang-orang ini awalnya mengira Huo Feng akan dapat segera menghentikan konflik di luar. Siapa yang mengira hal itu akan meningkat? Segera, mereka semua segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka saat mereka keluar, bahkan Huo Feng pun akan ditendang oleh pihak lain. Jelas sekali bahwa tendangan ini tidak ringan sama sekali. Siapa yang berani membuat masalah di Alchemist Alliance, pemimpin dari beberapa orang itu segera berteriak dengan marah. Namun, dia tidak berhasil mengucapkan kata liar karena suaranya tiba-tiba terhenti. Alasannya adalah karena dia menyadari bahwa orang yang menyerang adalah Linlong. Linlonglah yang telah menendang Liu Jing Tong yang arogan sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, Linlong baik-baik saja. Beraninya dia memprovokasi orang seperti itu. Oleh karena itu, ketika dia menyadari bahwa itu adalah Linlong, dia langsung menelan kata Linlong yang hendak keluar. Kakak senior Gu, orang ini sebenarnya berani memukul orang di sini. Bantu aku, beri dia pelajaran dan usir dia keluar dari kota bintang surgawi. Huofeng masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia masih terbatuk-batuk dan terengah-engah saat berbicara dengan kakak senior Gu. Dua orang lainnya yang keluar bersama kakak senior Gu juga melihat Linlong. Mereka segera memandang Huofeng seolah-olah sedang melihat orang idiot dan bahkan diam-diam memarahinya karena menjadi idiot. Selanjutnya, di bawah tatapan heran Huofeng, Sikong Yu, dan yang lainnya, ketiga murid aliansi alkemis yang baru saja keluar sepertinya telah mengubah ekspresi mereka. Mereka tersenyum lebar dan berkata pada Linlong, Jadi itu kakak muda Linlong. Apakah mereka baru saja melukaimu? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Linlong ini sebenarnya adalah murid dari Alchemist Alliance. Orang-orang ini adalah kakak laki-laki, namun mereka masih sopan kepada Linlong. Sosok kuat apa yang ada di belakang Linlong? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak orang-orang ini. 289. Melihat mereka bertiga, Linlong tersenyum dan berkata, Saya baik-baik saja. Saudara muda Lin, baguslah kalau kamu baik-baik saja, kata mereka bertiga dengan cepat. Jelas bahwa Linlong tidak akan mencari masalah dengan mereka bertiga, jadi mereka tentu saja bahagia. Eh, Presiden, Instruktur Huang Tai, dan Instruktur Zhou Jin ada di sini. Saat ini, seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke arah pandangan orang tersebut dan melihat Presiden Luo Hong, Instruktur Huang Tai, dan Instruktur Zhou Jin berjalan ke arah mereka. Melihat sesuatu jelas telah terjadi, beberapa dari mereka mengerutkan kening. Setelah tiba di depan mereka, Zhou Jin mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi di sini? Saat ini, Sikong Yu, Huo Feng, dan lainnya yang dikirim terbang oleh Linlong sudah berjuang untuk berdiri. Namun, mereka semua membungkuk dengan ekspresi tertekan. Saat ketiga kakak laki-laki senior dari Aliansi Alkemis ingin menjelaskan situasinya, Sikong Yu sudah mulai mengeluh. Presiden, Instruktur Zhou Jin, kalian berusaha mencari keadilan bagi kami, kata Sikong Yu dengan ekspresi cemberut. Awalnya, dia takut Linlong memiliki semacam kekuatan yang mendukungnya. Namun, setelah melihat penampilan Zhou Jin, kekhawatirannya langsung hilang. Alasannya adalah dia mengenal Zhou Jin, yang memiliki hubungan dengan klan Sikong. Ketika dia datang ke kota Tianxing kali ini, dia mengikuti instruksi ayahnya dan memberi Zhou Jin beberapa bahan mahal yang diterima Zhou Jin. Dengan hubungan seperti itu, Sikong Yu yakin Zhou Jin pasti akan membantunya dan membantunya melampiaskan amarahnya. Makanya, dialah yang pertama kali mengeluh. Melihat ekspresi Sikong Yu, Linlong tidak berkata apa-apa. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan Sikong Yu. Apa yang sedang terjadi? Sikong Yu mengerutkan alisnya. Seperti ini, Linlong ini menggunakan fakta bahwa dia berasal dari Aliansi Alkemis untuk menindas kita, orang luar kota Tianxing. Dia melukai kita semua, kelusi Kong Yu sambil menangis. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menunjukkan lukanya. Setelah dipukul oleh Linlong, betisnya memar. Yang terpenting, dia menderita luka dalam akibat kekuatan Linlong dan bahkan muntah darah. Dia menunjukkan semua ini kepada Zhou Jin, Luo Hong, dan instruktur Zhou. Melihat situasi ini, Huo Feng dan yang lainnya, yang berpikir bahwa mereka dapat membalikan keadaan, juga berjalan mendekat dengan wajah cemberut. Seperti Sikong Yu, mereka menunjukkan buktinya kepada Luo Hong dan yang lainnya. Sikong Yu ini benar-benar tahu cara menyalahkan. Seorang murid Aliansi Alkemis telah menyalahgunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, hingga melukai seseorang secara serius. Jika masalah ini menyebar, pasti akan merugikan Aliansi Alkemis. Jika ini benar-benar terjadi, maka Linlong akan berada dalam masalah besar. Paling banter, dia akan dipenjara. Kemungkinan terburuknya, dia akan diusir dari Aliansi Alkemis. Kaka senior Gu dan dua orang lainnya, yang akrab dengan latar belakang Linlong, mau tidak mau mengutuk dalam hati Sikong Yu, Huo Feng, dan yang lainnya karena bodoh. Sikong Yu awalnya berpikir bahwa Zhou Jin akan memihaknya karena hubungannya dengan keluarga Sikong dan kemudian menyalahkan Linlong. Siapa sangka Zhou Jin akan memandang Linlong dengan ramah dan berkata, Linlong, benarkah? Melihat ekspresi Zhou Jin, hati Sikong Yu secara alami melonjak ke tenggorokannya. Pada saat ini, bagaimana mungkin kakak senior Gu dan dua orang lainnya tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendekat ke Linlong. Oleh karena itu, sebelum Linlong dapat mengatakan apapun, mereka bertiga sudah mulai berteriak, instruktur Zhou Jin, masalah ini adalah kesalahan Huo Feng dan yang lainnya. Kakak senior, kamu tidak bisa memihak Linlong hanya karena dia adalah anggota Aliansi Alkemismu. Sikong Yu langsung membantah. Siapa sangka Zhou Jin tiba-tiba berteriak, diam. Melihat penampilan Zhou Jin yang kejam dan kemarahannya ditujukan padanya, Sikong Yu tidak berani mengatakan apapun lagi. Huo Feng juga merasa ada yang tidak beres. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berdiri di samping. Zhou Jin kemudian melihat ketiganya dan berkata, Gusun, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Gusun dan dua orang lainnya segera menjelaskan semuanya secara detail. Meskipun Linlong sedikit bersikap kasar menjelang akhir, itu semua adalah kesalahan kelompok Sikong Yu. Karena itu, banyak orang di sekitar mereka mengangguk setuju untuk membuktikan kata-kata Gusun dan dua orang lainnya. Melihat masalah ini akan segera diselesaikan, bagaimana mungkin Sikong Yu mau menyerah? Di saat marah, dia benar-benar berkata kepada Zhou Jin, Instruktur Zhou Jin, orang-orang ini jelas-jelas bersekongkol. Mereka jelas-jelas menjebak kita, Instruktur Zhou Jin, saya baru saja memberi Anda beberapa bahan mahal beberapa hari yang lalu. Bagaimana Anda bisa lupakan kebaikan keluarga Sikong kita secepat ini? Mendengar ini, Zhou Jin sangat marah. Dia langsung menamparkan Sikong Yu. Sikong Yu yang menyedihkan bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum dia dikirim terbang oleh Zhou Jin. Sial, tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki mata dan menyinggung Linlong, tapi kamu sebenarnya ingin menyeretku, Zhou Jin, turun bersamamu. Zhou Jin mengutuk dalam hatinya. Melihat Sikong Yu dilempar terbang dengan tamparan, Huo Feng dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun lagi. Masalahnya sudah jelas. Kalianlah yang bekerja sama untuk menindas Linlong. Adapun kamu, Huo Feng, kamu sebenarnya menggunakan statusmu untuk menindas orang lain. Kamu benar-benar memalukan bagi aliansi alkemis kami. Berbicara sampai saat ini, Zhou Jin memandang Luo Hong yang diam dan berkata, Presiden, menurut Anda bagaimana kita harus menghukum mereka? Memanfaatkan status seseorang untuk menindas orang lain adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh aliansi alkemis kita. Oleh karena itu, saya menyarankan agar mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi alkimia ini, kata Luo Hong acuh tak acuh. Meski hanya saran, sebenarnya itu adalah diskualifikasi langsung. Bagaimanapun, kompetisi alkimia ini diselenggarakan oleh alchemis alliance. Kata-kata Luo Hong memiliki pengaruh yang menentukan. Sikong Yu yang tidak sadarkan diri karena tamparan itu, berjalan mendekat dan langsung berlutut. Presiden, saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Yang lain tentu saja mengikuti teladannya. Tentu saja, perkataan mereka berasal dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka telah mempersiapkan kompetisi alkimia ini sejak lama. Bagaimana mereka bisa rela diusir bahkan sebelum mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Selain itu, mereka membawa harapan besar keluarga mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Sikong Yu. Dia awalnya berencana menggunakan kompetisi alkimia ini untuk meningkatkan reputasi keluarga Sikongnya. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Pada saat ini, dia secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal tidak punya niat untuk memprovokasi seseorang seperti Linlong. Dia menyesal karena Linlong jelas-jelas memiliki latar belakang yang kuat. Kenapa dia berpura-pura menjadi orang biasa? Luo Hong mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Huofeng yang sedikit ketakutan dan berkata, Sedangkan kamu, Huofeng, kemasi barang-barangmu dan tinggalkan aliansi alkemis. Aliansi alkemis kami tidak lagi membutuhkanmu. Mendengar ini, Huofeng tampak seperti tersambar petir. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Dia buru-buru berlutut dan berkata, Presiden, saya salah. Saya tidak akan berani melakukan ini lagi. Tolong beri saya kesempatan. Luo Hong tetap bergeming. Gusun dan dua orang lainnya tentu saja memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer. Oleh karena itu, mereka langsung berjalan ke depan dan menyeret Huofeng pergi. Jangan ganggu Presiden di sini, kata mereka. Presiden, saya sedang bersiap untuk menjadi alkemis kelas 4. Bukankah alkemis sekuat itu yang dibutuhkan oleh aliansi alkemis Anda? Jika Anda mengusir saya begitu saja, itu akan menjadi kerugian besar bagi aliansi alkemis Anda. Melihat Luo Hong masih belum pergi, Si Kong Yu berbicara lagi. Apakah alkemis kelas 4 itu luar biasa? Apalagi Anda belum mencapai level itu. Luo Hong mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ekspresi Si Kong Yu berubah dan dia buru-buru berkata, Tentu saja tidak. Baiklah, tinggalkan aliansi alkemis kami. Aliansi alkemis kami tidak menyambut Anda. Setelah menyeret Huofeng ke samping, Gusun dan dua lainnya berjalan menuju Si Kong Yu. Sepertinya mereka ingin menyeret Si Kong Yu pergi. Cepat pergi. Zhou Jin juga mendesak. Jika tidak banyak orang yang hadir, dia akan dengan kejam menendang pantat Si Kong Yu. Luo Hong tidak lagi peduli pada Si Kong Yu dan yang lainnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata kepada Lin Long, Adik Lin, kamu baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja. Lin Long tersenyum. Siapa sebenarnya Lin Long ini? Bagaimana dia bisa diperlakukan dengan sangat sopan oleh presiden dan instruktur aliansi alkemis? Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar yang tidak mengetahui latar belakang Lin Long secara alami terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Zhou Jin menyalahkan Si Kong Yu dan yang lainnya tanpa ragu-ragu. Itu bagus. Luo Hong mengangguk. Pada saat ini, melihat Si Kong Yu dan yang lainnya masih belum berniat pergi, Gusun dan dua lainnya secara alami menyeret mereka pergi. Si Kong Yu yang malang, seseorang yang kekuatannya mendekati alkemis kelas 4 justru kehilangan kesempatan untuk mengikuti kompetisi alkimia begitu saja. Dengan sangat cepat, hari kompetisi alkimia tiba. Pada hari ini, hampir semua orang di kota bintang surgawi yang tertarik dengan alkimia bergegas ke alun-alun aliansi alkemis tempat kompetisi diadakan. Plaza, yang menempati area seluas lebih dari sepuluhmu, dipenuhi orang. Itu adalah kumpulan orang yang padat. Perlombaan diadakan di tengah alun-alun yang merupakan panggung pencak silat berbentuk lingkaran dengan diameter 30 meter. Dua orang yang menjadi tuan rumah kompetisi kali ini adalah instruktur dari Alchemist Alliance, Kong Xi dan Dong Jian Wu. Selain mereka berdua, enam instruktur lainnya dan presiden aliansi alkemis juga duduk di panggung seni bela diri. Tentu saja, ada juga beberapa ahli alkimia dari vaksi lain yang diundang ke panggung. Hal ini untuk memastikan bahwa kompetisi akan dilakukan dalam lingkungan yang adil dan adil. Di bagian paling depan panggung duduklah tokoh-tokoh penting dari kekuatan besar yang sedang menyaksikan pertandingan. Ada total 67 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan mereka semua adalah talenta muda yang telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi alkemis kelas 3. Alasan mengapa jumlah orangnya sangat sedikit adalah karena terlalu sulitnya mendapatkan kualifikasi untuk menjadi alkemis kelas 3. Jika tidak, pasti akan lebih banyak orang yang berpartisipasi. Meski hanya ada sedikit orang, 67 orang ini tidak diragukan lagi adalah alkemis terkuat di wilayah tengah. Oleh karena itu, proses dan hasil kompetisi sangat menarik. Saat tiba waktunya kompetisi, Dong Jian Wu terlebih dahulu berjalan ke depan panggung pencak silat. Setelah melihat sekeliling, dia berkata dengan suara yang jelas, kompetisi alkimia akan segera dimulai. Pertama-tama saya akan mengumumkan hadiah dari kompetisi tersebut. Selain hadiah yang telah diumumkan, masih ada satu hadiah penting lagi. Yaitu, Sang Juara akan mendapatkan kualifikasi untuk membaca harta karun Alchemist Alliance, Myriad Group Chart. Berita semacam ini sudah tersebar secara diam-diam. Namun, ini adalah pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir mendengar hal seperti itu. Dalam sekejap, seluruh kerumunan langsung menjadi ribut. Mereka tahu betapa pentingnya Myriad Group Chart bagi Alchemist Alliance. Mereka tahu betapa berharganya Myriad Group Chart sebagai hadiah bagi Sang Juara. Para alkemis yang tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi secara alami dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal tidak berusaha lebih keras. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi di atas panggung. Kemudian, mereka berkesempatan mendapatkan juara pertama dan memperoleh kualifikasi untuk membaca Myriad Group Chart. Baiklah, kompetisi telah resmi dimulai. Seluruh talenta muda yang mengikuti kompetisi, silakan naik ke atas panggung. Setelah suara Dong Jian Wu turun, 67 pemuda dan pemudi yang berpartisipasi dalam kompetisi berjalan ke panggung seni bela diri satu demi satu. Sudah ada 67 meja di panggung seni bela diri. Di setiap meja, ada kuali kecil dan bahan penyulingan pil. Setelah Lin Long berdiri di depan salah satu meja, Lin Xi'in berjalan melewatinya dan dengan lembut berkata, Tuan muda Lin, Anda bisa melakukannya. Setelah berbicara, Lin Xi'in dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, Lin Xi'in, Lin Xi'in, dan berdiri di depan meja di samping Lin Long. Xi'in, Lin Lin Xi'in. Saat mereka berdiri di panggung latihan seni bela diri, tindakan kecil mereka secara alami dilihat oleh banyak orang di bawah panggung. Orang-orang ini tentu saja iri pada Lin Long. Lagi pula, selain kecantikannya, Lin Xi'in juga seorang alkemis yang kuat. Tidak lama kemudian, seseorang berjalan melewati Lin Long dan berhenti sejenak. Pria ini tinggi dan berpenampilan biasa. Namun, dia adalah sosok paling mempesona di seluruh kota Stelarski. Dia adalah alkemis terkuat di generasi muda persatuan alkemis, Guki. Lin Lin Long. Aku, aku, dan aku, aku, dua Lin, aku yang Lin. Setelah meninggalkan kata-kata yang tidak masuk akal ini, Guki terus berjalan ke depan dan berhenti di depan meja Lin Xi'in. Lin Long tidak terkejut dengan kata-kata Guki. Guru Guki memiliki hubungan yang baik dengan Guru Guoming. Wajar jika dia tidak menyukai Lin Long karena gurunya. Lin Long tentu saja tidak menganggap serius ancaman Guki. Lin Xi'in, yang mendengar kata-kata Guki, memandang Lin Long dengan cemas. Lin Long tersenyum padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Pada saat ini, suara sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Aku harap kamu bisa bertahan hingga ronde berikutnya. Dengan begitu, aku akan bisa menginjak-injakmu dengan kejam. Aku harap begitu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Dia tidak mengenali pihak lain dan tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan pihak lain. Bahkan, dia tidak repot-repot berbalik untuk melihat ke pihak lain. Tatapan Lin Long secara tidak sengaja berhenti di tempat tertentu di bawah panggung, dan senyuman muncul di wajahnya. Itu karena seseorang sedang memelototinya dari tempat itu, dan mata itu dipenuhi amarah dan kengganan. Orang ini adalah Liu Jing Tong. Dia bisa saja mengikuti kompetisi ini, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah karena kejantanannya belum pulih. Menggabungkan semua faktor ini, kebencian Liu Jing Tong terhadapnya secara alami semakin dalam. 67 meja di atas panggung dibagi menjadi 8 baris. Dong Jianwu menunggu semua orang berdiri di depan meja sebelum dia melanjutkan berbicara. Selanjutnya saya akan umumkan aturan kompetisi ini. Tidak ada jumlah babak yang pasti. Selama belum ada pemenang akhir, kompetisi akan terus berlanjut. Babak pertama kompetisi ini adalah menyempurnakan pil luo sheng kelas 3. Selama Anda berhasil menyempurnakan pil luo sheng kelas 3 menggunakan bahan-bahan di atas panggung, Anda akan dapat maju ke babak berikutnya. Apa, pil luo sheng kelas 3? Pil luo sheng ini adalah salah satu pil kelas 3 yang paling mudah untuk disuling. Mengapa pil ini digunakan sebagai penilaian untuk kompetisi ini? Menurut saya, 67 orang itu akan bisa melaju ke babak selanjutnya. Bahkan aku berhasil menyempurnakan pil luo sheng kelas 3. Saat Dong Jianwu mengatakan ini, orang-orang di bawah panggung menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat memahami mengapa instruktur aliansi alkemis menggunakan pil luo sheng kelas 3 untuk melakukan penilaian. Menurut mereka, hal ini hanya membuang-buang waktu. Kompetisi semacam ini tidak ada artinya. Namun, mereka segera menjadi tenang. Mereka menyadari bahwa wajah para pemuda jenius yang mengikuti kompetisi di atas panggung agak jelek. Mungkinkah ada sesuatu yang berbeda? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak mereka. Mungkin banyak orang di sini yang menganggap pil luo sheng kelas 3 itu sangat biasa dan mudah untuk dimurnikan, padahal tidak demikian. Pasalnya, bahan di atas panggung sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya, rumput musim panas diperlukan untuk menyempurnakan pil luo sheng kelas 3. Namun, bahan di atas panggung bukanlah rumput musim panas. Sebaliknya, tiga bahan lainnya digunakan sebagai pengganti. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Metode penggunaan bahan baru untuk menyempurnakan pil luo sheng kelas 3 telah bocor. Ini karena Yu Cheng Hei dari aliansi alkemis kami menemukan metode untuk menyempurnakan pil luo sheng kelas 3 kemarin. Apalagi, hal itu baru terungkap pagi ini. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Para master di belakang saya bisa membuktikan hal ini. Setelah Dong Jian Wu selesai berbicara, ahli alkimia di belakangnya semua berdiri dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa Dong Jian Wu benar. Instruktur Yu Cheng Hei adalah instruktur aliansi alkemis yang sangat ketat dan jujur. Ketegasan dan kejujurannya telah diakui oleh para alkemis di wilayah tengah. Selain itu, ada begitu banyak ahli alkimia yang hadir yang dapat membuktikan bahwa Dong Jian Wu benar. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan perkataan Dong Jian Wu. Sebaliknya, mereka semua memuji metode kompetisi baru aliansi alkemis. Bagaimanapun, metode ini bisa melatih seorang alkemis dengan lebih baik. Jika itu adalah kompetisi tetap, itu akan dengan mudah membatasi kemampuan berpikir seorang alkemis. Instruktur Dong hanya mengatakan tiga materi. Dia tidak mengatakan apakah ketiga materi tersebut akan digunakan atau hanya salah satunya. Kompetisi ini akan menarik. Penonton di bawah panggung dipenuhi dengan antisipasi. Baiklah, kompetisi resmi dimulai. Setelah pengumuman Dong Jian Wu, putaran kompetisi ini resmi dimulai. Meskipun dimulainya kompetisi diumumkan, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Mereka semua berpikir keras tentang bahan mana yang akan digunakan atau apakah mereka harus menggunakan ketiga bahan tersebut. Toh, hanya ada tiga set bahan. Mereka tidak berani mencoba begitu saja. Jika mereka menyanyiakan semua materi, mereka akan tersingkir. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang bergerak. Itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Penonton awalnya mengira orang terkenal seperti Guki akan mengambil langkah pertama. Siapa sangka generasi muda seperti ini? Adapun sepuluh besar terakhir kompetisi, penonton pada dasarnya sudah menebak-nebak. Orang-orang seperti Guki pasti masuk sepuluh besar. Lin Xi'in dari keluarga Lin, Li Cheng dari keluarga Liu, Zhang Molan dari Aliansi Alkemis, Huang Yuan dari Sekteru Yi, dan seterusnya juga ada dalam daftar di hati mereka. Tentu saja, selain orang-orang ini, tidak mengherankan jika ada kuda hitam. Lagi pula, wilayah tengahnya sangat besar. Pasti ada orang yang belum mengungkapkan bakatnya. Namun, pemuda yang melakukan langkah pertama dengan cepat membuat penonton tertawa. Karena bahkan sebelum dia mulai memurnikan dengan api, kepulan asap hitam sudah keluar dari kuali kecil. Jelas sekali bahwa dia telah melakukan gerakan sembarangan tanpa memikirkannya dengan matang. Akibatnya, terjadi masalah pada materi. Tampaknya orang yang melakukan langkah pertama tidak akan mampu menyempurnakan pil Luoceng kelas 3. Setelah itu, banyak orang yang mengambil langkah pertama. Namun, semuanya gagal dengan sangat cepat. Setelah gagal, orang-orang ini menjadi lebih berhati-hati. Lagi pula, tidak banyak bahan yang bisa mereka buang. Setelah banyak orang gagal, terjadi keheningan singkat di panggung seni bela diri. Setelah itu, 15 menit berlalu. Banyak orang mencoba lagi, namun tetap saja tidak ada yang berhasil. Yang mengejutkan penonton adalah setelah sekian lama, Guki dan para ahli lainnya justru tidak bergerak. Tampaknya tingkat kesulitan putaran kompetisi ini cukup tinggi. Beberapa penonton yang jeli dengan cepat menyadari bahwa keseluruhan kompetisi tampak sedikit tidak harmonis. Karena hampir semua orang berpikir keras, hanya ada satu orang yang terlihat bosan setengah mati. Dia begitu bosan sampai-sampai dia mengambil bahan di atas meja dan menariknya. Sialan, apakah kamu bahkan seorang alkemis? Apa kamu tidak tahu itu adalah pohon anggur langit? Bagaimana kamu akan memurnikan pil luoceng kelas 3 jika semua sari obat di dalamnya hancur? Lebih baik aku naik daripada anak ini. Jelas dia tidak tahu cara menyempurnakan luoceng pil kelas 3 dan takut mempermalukan dirinya sendiri. Jadi, dia hanya bisa bermain dengan skyfin. Banyak orang di bawah panggung berdiskusi dengan lembut. Mereka yang mengenali pemuda itu sedikit tercengang. Pemuda itu jelas adalah Lin Long, yang baru-baru ini menjadi terkenal di kota Tianxing. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu lemah? Liu Jing Tong, yang telah menatap Lin Long, sudah tersenyum lebar. Semakin buruk penampilan Lin Long di atas panggung, semakin bahagia dia. Idiot, jangan naik dan mempermalukan diri sendiri jika kamu tidak punya kemampuan. Liu Jing Tong membenci dalam hatinya. Terima kasih telah menonton!